Mereka menemukan kereta itu dan meletakkan tubuh misterius Long Qinglan di dalamnya. Long Chen tahu bahwa dialah yang akan menjadi kunci kota bayang yang penuh ilusi ini. Dia dan Lingqi mengendarai kereta itu keluar kota, satu di sebelah kiri dan satu lagi di sebelah kanan. Mereka melaju sangat cepat, dan setelah beberapa saat, mereka tiba di tempat tujuan. Tempat yang familiar ini membuat Long Chen sangat merindukannya. Pada saat ini, dia tidak diragukan lagi sangat bersemangat. Dia memindahkan mayat Long Qinglan ke bawah dan menyandarkannya di pohon. Kemudian, dia dan Lingxi menatapnya dengan tenang. Lingqi telah mendengar Long Chen berbicara tentang masa lalu, jadi mayat Long Qinglan seharusnya hidup kembali. Long Chen ingin melihatnya hidup-hidup. Visi Long Qinglan tak tertandingi, jadi dia pasti tahu apa yang sedang terjadi. Long Chen punya terlalu banyak pertanyaan untuk ditanyakan padanya. Melihat pria kurus dan putus asa ini lagi, hati Long Chen dipenuhi perasaan campur aduk. Hei, jangan pura-pura mati. Aku tahu kau masih hidup, kata Long Chen dengan nada menggoda. Dia tidak sedang menggoda Long Qinglan, tetapi menggoda hidupnya sendiri. Apakah kau harus menungguku menggali lubang agar kau bisa hidup kembali? Kata Long Chen sambil tersenyum. Tidak mungkin ada dua giyok naga misterius di dunia ini, jadi itu membuktikan bahwa Long Qinglan saat ini berbeda dari Long Qinglan di masa lalu. Kalau tidak, Long Chen bisa saja mengeluarkan segel naga keluarga yang dan memperoleh darah esensi naga roh darah kuno kedua. Dunia ini palsu, bahkan bukan karena waktu telah terbalik. Tak ada yang menandinginya di Jadeite Jade Building. Dan inti dunia ini seharusnya adalah Long Qinglan. Di bawah tatapan penuh harap Long Chen, Long Qinglan akhirnya membuka matanya yang keruh. Pada saat itu, Long Chen hampir menangis. Pria ini adalah kepercayaannya, dan pada saat ini, kepercayaannya akhirnya hidup kembali. Tidak ada kata-kata yang dapat menggambarkan betapa gembiranya Long Chen saat ini. Terakhir kali, mayat Long Qinglan hidup kembali, yang membuatnya takut. Sejak saat itu, hidupnya telah berubah. Kali ini, Long Qinglan membuka matanya. Tatapannya lembut, seolah-olah dia telah mengalami perubahan hidup. Dia menatap putranya dengan penuh rasa senang dan gembira, dan berkata, Kamu akhirnya di sini. Kalimat yang berbeda ini membuat Long Qinglan terlalu bersemangat. Ini juga perbedaan antara dunia ini dan dunia sebelumnya. Jika waktu dibalik, kata-kata pertama yang akan diucapkannya adalah, Bocah, cepatlah dan gali dan tianku. Ayah, hati Long Qinglan dipenuhi dengan kegembiraan, dan dia buru-buru berlutut ke tanah dan membungkuk dalam-dalam. Ini adalah orang yang paling dia hormati dalam hidupnya, dan dia seperti surga dan bumi baginya. Mereka telah bertemu lagi, tetapi dia masih tidak tahu apakah dia sudah mati atau masih hidup. Meskipun ada banyak masalah, etiket tidak bisa dilupakan. Lingqi bagaikan seekor ayam yang mengikuti ayam lainnya, dan seekor anjing yang mengikuti anjing lainnya. Ketika Long Chen berlutut, dia pun bergegas berlutut, dan memanggil Long Qinglan dengan sebutan, Ayah. Melihat kedua anak laki-laki dan perempuan itu, wajah Long Qinglan yang sudah tua dan lapuk tidak dapat menahan senyum puas. Anak-anak, bangun. Suaranya masih tidak bisa menyembunyikan kelemahannya. Long Chen berdiri bersama Lingqi, dan berdiri di depannya dengan emosional, matanya merah. Sejak dia muncul, apakah dia masih hidup? Atau apakah dia masih ada di dunia ini dengan cara lain? Bahkan Long Chen tidak tahu. Apakah ini menantu perempuanku? Sangat cantik, sangat penurut. Sangat baik, sangat baik. Dia menatap Lingqi dari atas ke bawah, matanya penuh dengan rasa setuju. Dia menganggup berulang kali, dan cintanya yang tak terselubung membuat Lingqi sedikit malu. Dia buru-buru berkata, Terima kasih, ayah. Anak yang baik. Long Qinglan sangat puas, tetapi Long Chen bahkan lebih bersemangat. Orang di depannya memiliki kesadaran, dan bukan Long Qinglan yang memintanya untuk menggali Giyok Naga Misterius. Long Chen tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Jadi, esensi darah warisan Void Cosmic Dragon mungkin ada hubungannya dengan dia, seperti bagaimana esensi darah warisan Ancient Blood Spiritual Dragon sepenuhnya diserahkan kepadanya. Bagian kedua dari esensi darah Ancestral Dragon ini, yang telah lama dicari Long Chen, sebenarnya masih di bawah kendali orang ini. Segalanya menjadi jelas dalam benaknya. Dari jari kosmik ekstrim, hingga pola-pola di kota kematian tragis, dan kemudian ke tempat ini, semuanya mungkin berhubungan dengan pria ini. Ketika Long Chen berusia tiga tahun, ia pergi ke tiga wilayah kekaisaran besar dan meminta Han Yunxing dan Nangong Lai untuk melindungi Long Chen. Dapat dikatakan bahwa ia dapat memprediksi masa depan. Manfaatkan darah dewa di tubuhmu dengan baik. Di masa depan, kau bisa menjadi dewa tertinggi, kata Long Qinglan pertama kali kepada Lingqi. Darah Tuhan. Ekspresi kesadaran muncul di wajah Lingqi. Long Chen juga tahu tentang garis keturunan Lingqi. Garis keturunan itu baru saja berubah dalam beberapa tahun terakhir. Dengan kata lain, Kaisar Jiwa Pedang pasti telah menemukan darah yang sangat berharga ketika dia bereinkarnasi. Kemudian, transformasi itu terjadi dalam beberapa tahun terakhir, dan apa yang disebut darah dewa muncul di tubuh Lingqi. Adapun Tuhan Yang Maha Esa. Ini merujuk kepada para dewa yang telah melewati delapan belas kesengsaraan besar. Long Chen hendak bertanya atas nama Lingqi, tetapi Long Qinglan memejamkan mata dan bernapas dengan susah payah. Aku tidak ada di dunia ini, dan aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Kamu akan memahaminya di masa depan. Mari kita bicarakan tentang aku. Nak, duduklah di sampingku. Long Chen dan Lingqi duduk di sampingnya. Saat itu, hanya ada Long Chen, tetapi sekarang Lingqi telah muncul. Rumahku ada di domain dewa abadi. Mata Long Qinglan berkilat penuh nostalgia. Long Chen dan Lingqi tahu bahwa dia tidak punya banyak waktu, dan mereka tidak bisa mengganggunya. Aku lahir di kota naga abadi, salah satu dari lima kota naga besar di wilayah dewa abadi. Di sanalah aku dilahirkan dan dibesarkan, dan di sanalah aku dipercayakan dengan tanggung jawab besar. Butuh waktu puluhan ribu tahun bagiku untuk mencapai tingkat yang belum pernah dilihat oleh siapapun di kota naga abadi. Aku tak terkalahkan, dan aku adalah kaisar naga abadi. Aku disembak oleh semua orang, dan aku tak tertandingi. Pria itu menatap ke langit, air mata mengalir di matanya saat ia menceritakan masa lalunya. Long Chen tidak terburu-buru. Ia tahu bahwa apapun yang ingin ia ketahui akan terjawab. Yang perlu ia lakukan hanyalah mendengarkan. Dia merasa bahwa begitu dia menjadi cukup kuat, sudah saatnya ayahnya mempercayakan tanggung jawab besar kepadanya. Dia adalah pria yang telah memberinya segalanya. Demi dia, Long Chen rela menyerahkan segalanya. Long Qinglan melanjutkan. Long Qinglan melanjutkan, Aku bangga, aku dihormati oleh dunia, tetapi aku juga kesepian. Pengejaranku, mimpiku, tidak seperti itu. Aku memiliki ambisi besar dan misi sejak aku masih muda. Ini adalah misi setiap keturunan naga mistis. Aku tidak pernah melupakan misiku. Aku dilahirkan untuk mengejar naga mistis primordial, untuk mengungkap misteri kepunahan mereka. Aku kesepian karena aku tidak dapat mengejarnya. Tetapi hari itu, aku masih memulai jalan yang mengerikan ini. Mengejar jejak naga suci. Long Chen sangat terguncang. Long Qinglan benar-benar menganggap ini sebagai misinya. Dari kata-katanya, Long Chen tampaknya mengerti. Awalnya dia adalah kaisar naga abadi yang agung dan perkasa, dan tanggung jawabnya adalah melindungi rakyatnya. Namun ketika dia kesepian, dia mengejar misteri terbesar benua pengorbanan naga untuk misinya. Long Chen tetap diam, menunggu Long Qinglan melanjutkan. Saya tidak berhasil. Saya gagal total. Saya bahkan dijebak, dihina, dan dilucuti semua yang saya miliki. Saya tidak dipahami oleh dunia, dihianati oleh keluarga saya, ditinggalkan oleh semua orang, dan kehilangan segalanya. Saya menjadi sinonim dari orang yang tidak bertanggung jawab dan menggelikan. Namun siapa yang tahu bahwa saya tidak salah. Saya hanya selangkah lagi dari kesuksesan, tetapi saya tidak dapat mengambil langkah itu. Dan langkah inilah yang memungkinkan saya melihat betapa mengerikannya rahasia ini. Itu tidak hanya menyangkut saya, tetapi juga menyangkut kelangsungan hidup seluruh dunia. Namun mereka tetap seperti binatang, rela dikurung, dan bahkan dikucilkan sebagai spesies yang berbeda seperti saya. Wajah Long Qinglan dipenuhi air mata, dan matanya dipenuhi dengan kengganan yang tak berujung. Dia menggelengkan kepalanya kesakitan, menyebabkan tubuh Long Chen menegang. Sambil menangis kesakitan, dia berkata, hidupku telah berakhir sejak lama. Aku tak terkalahkan. Aku hanya selangkah lagi menjadi dewa, dan aku bahkan memiliki kekuatan dewa. Aku membuat rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan melewati tujuh kesengsaraan nirvana secara berturut-turut, tetapi aku mati pada langkah terakhir dalam mengejar rahasia ini. Aku terbunuh, tetapi aku masih tidak tahu siapa yang membunuhku. Nak, kamu tidak perlu berpegang pada harapan. Aku sudah mati. Nak, kamu tidak perlu berharap. Aku sudah mati. Aku ini apa? Aku juga tidak tahu. Aku tidak ada di dunia ini. Aku dari masa lalu, tetapi aku di kota bayang hanyalah orang yang sudah mati. Aku sama sekali tidak ada. Aku yang dulu hanyalah ilusi dalam pikiranmu. Aku sudah lama mati, dan yang kutinggalkan hanyalah dirimu. Semua tentang keluarga yang di kota bayang tidak ada hubungannya denganmu. Itu hanya ilusi. Semuanya palsu, termasuk wanita itu. Dia yang melahirkanmu, dan semua yang lainnya, semuanya palsu. Akulah yang menipumu. Kamu adalah kehidupan yang ku ciptakan. Longchen merasa seakan-akan tersambar petir, dan dia menatap Longqinglan dengan linglung. Dia adalah kehidupan yang diciptakan Longqinglan. Segala sesuatu di kota bayang adalah palsu, ilusi. Segala sesuatu yang dipikirkan orang-orang kota bayang, kecantikan Longqinglan yang tak tertandingi saat dia tiba, pernikahannya dengan Yang Swei Xing, dan kelahiran seorang anak, selama Longqinglan ada, semuanya palsu. Tidak ada orang seperti itu. Karena dia mengatakan bahwa dia sudah meninggal sejak lama. Longchen adalah orang sungguhan, dan dia tidak berani percaya bahwa semua ini palsu. Melihat wajah lelaki tua itu yang berlinang air mata, dia sudah lama tidak menangis seperti ini. Dia tentu saja tidak bisa menerima semua ini. Bahkan hubungan persaudaraannya dengan Yang Lingqing tidak nyata. Semua orang di tiga wilayah dan sembilan dunia tidak bisa lepas dari kekuatan ilahi Longqinglan. Semuanya berada di bawah kendalinya. Semua ini kedengarannya tak terbayangkan, tetapi ini benar. Lalu, Aku ini apa? Longchen tak dapat menahan diri untuk bertanya pada dirinya sendiri. Benar sekali, sebenarnya aku ini apa? Apakah dia orang sungguhan? 1442 Aku nyata. Pikiran Longchen kacau. Di puncak kejayaannya, Longqinglan adalah sosok yang seperti dewa. Dia adalah kaisar naga abadi, orang terkuat di alam dewa abadi. Longchen mengingat setiap kata yang diucapkannya, sama seperti dia mengingat ayahnya yang menyuruhnya untuk menjadi lebih kuat dan memperjuangkan segel naga ketika mereka berada dalam situasi yang sama. Anakku. Air mata mengalir di wajah Longqinglan saat dia menahan isak tangisnya. Hidupku penuh dengan penyesalan. Aku telah kehilangan banyak hal, dan aku telah mengecewakan banyak orang. Jika aku bisa, aku ingin menebusnya. Aku ingin menghapus kejahatan yang bukan milikku. Aku berharap orang-orang, terutama keluarga ku, dan orang-orang di kota naga abadi, akan memperlakukanku dengan baik. Tapi aku tidak punya kesempatan kedua. Ketika kamu memasuki domain dewa abadi di masa depan, kamu akan melihat semua ini. Tapi kamu memiliki kehidupanmu sendiri, dan aku tidak akan memaksamu untuk melakukan apapun untukku. Tapi setelah melihatku hari ini, aku telah berubah pikiran. Aku hanya ingin kau menjalani hidup yang baik. Longqinglan tidak berpikir seperti itu. Dia hidup untuk misinya, dan orang yang telah memberinya segalanya. Longqinglan bersedia bekerja keras untuk hal-hal yang disukai Longqing, kejahatan yang telah dilakukannya, perlakuan tidak adil yang telah diterimanya, dan kejayaannya. Itulah yang dikejar Longqinglan. Pengejarannya terhadap ayahnya bahkan melampaui pengejarannya terhadap Lingqi. Inilah orang yang telah memberikan segalanya bagi Longchen. Longchen tidak punya teori apapun. Dia tidak berjuang demi kejayaannya, dan dia tidak ingin mewujudkan mimpinya yang mustahil. Ayah, aku tidak akan hidup tanpamu, katanya dengan tegas. Jika aku bisa pergi ke domain dewa abadi, maka semua tentangmu akan menjadi satu-satunya misiku. Namun saat ini, aku tidak mengerti apapun yang kau katakan. Bisakah kau memberi tahu ku apa yang perlu ku lakukan? Longqinglan sangat senang dengan pemuda yang teguh hatinya ini. Itulah yang selalu diinginkannya. Hari ini, dia tiba-tiba berubah pikiran. Dia tidak ingin lagi mengendalikan hidup Longchen, tetapi yang paling membuatnya tersentuh adalah bahwa Longchen tampaknya tidak peduli sama sekali. Ketidakberdayaanku. Tunggu saja sampai kau sampai di domain dewa kehidupan abadi, dan kau akan mengerti segalanya. Kota naga abadi, dan orang-orang yang mendukungku, menentangku, dan memfitnaku, semuanya sangat penting bagiku. Begitu kau sampai di sana, kau akan mengerti segalanya, dan kau akan tahu persis apa yang perlu kau lakukan. Bagi Longchen, ini bukan sekadar misi. Ini adalah kemuliaan yang ada di hatinya. Ia ingin membuktikan kepada ayahnya bahwa ia mampu melakukannya. Meskipun dia masih belum tahu apa yang harus dia lakukan, tidak peduli apapun itu, itu tidak dapat menggoyahkan tekadnya. Jika dia telah berjuang demi lingsi sepanjang hidupnya, maka jika dia naik ke alam dewa abadi, maka dia akan berjuang demi kemuliaan ayahnya. Dia akan berjuang untuk menebus semua penyesalannya. Eternal God Domain adalah rumah Longchen. Dia harus pergi ke sana setidaknya sekali untuk membuktikan dirinya dan ayahnya. Long King Lan menundukkan kepalanya dan berkata, Aku seorang jenius dan pelopor yang hebat. Aku bukan pengkhianat atau penguasa yang tidak kompeten. Kau harus membuktikannya kepada mereka. Pelopor. Longchen sudah tahu apa yang harus dilakukan. Beberapa hal didasarkan pada obsesi dan keyakinan. Apapun yang terjadi, Longchen tidak akan menyesalinya. Itulah kepribadiannya. Jangan bicarakan itu dulu. Aku datang ke sini hari ini untuk memberimu satu-satunya dari tiga barangku yang paling berharga. Long King Lan mengangkat kepalanya dan menatap Longchen dengan serius. Adapun Linky, dia sudah tahu segalanya tentang Longchen, jadi dia tidak perlu menyembunyikan apapun. Long King Lan telah menyaksikan pertumbuhannya. Barang ketiga. Jika Longchen tidak salah, benda pertama dan kedua adalah Giyok Naga Misterius dan esensi darah warisan naga roh darah primordial. Mata Long King Lan berkedip karena rasa rindu. Kau pasti bertanya-tanya apa itu Giyok Naga Misterius, kan? Itu adalah benda paling misterius dari semuanya. Tentu saja Longchen ingin mengetahuinya. Namun Long King Lan tersenyum pahit. Tapi aku juga tidak tahu. Long Chen menatapnya dengan tatapan kosong. Long King Lan berkata, pencapaian ku banyak berhubungan dengan Giyok Naga Misterius. Saat kau mencapai alam bencana, perlahan kau akan mengungkap kekuatan misteriusnya. Dapat dikatakan bahwa tanpa Giyok Naga, tidak akan ada ketenaran Kaisar Naga Abadi. Ia muncul dalam hidupku secara kebetulan, dan sejak saat itu, hidupku maju pesat. Ia membawakanku kemuliaan dan status, tetapi ia juga membawakanku kegelisahan. Di bawah bimbingan Giyok Naga Misterius itulah aku memulai perjalanan untuk mencari rahasia Naga-Naga suci. Di bawah bimbingannya, aku melintasi banyak jalan, dan pada saat yang sama, memperoleh dua harta karun tertinggi yang belum pernah muncul dalam sejarah. Kau tidak bisa membayangkan apa darah esensi warisan Naga leluhur itu. Itu hanya ada di zaman purba, dan semua orang di alam dewa abadi akan tergila-gila padanya. Tidak seorang pun akan percaya keberadaannya. Lagipula, tidak seorang pun tahu kemana miliaran Naga ilahi itu pergi. Sepuluh Naga leluhur adalah kunci rahasianya. Bagaimana mungkin darah esensi warisan mereka tertinggal seperti darah Naga ilahi biasa. Tidak seorang pun akan mempercayainya, tetapi aku melakukannya. Wajah Long King Lan berseri-seri karena bangga saat mengatakan ini. Tak heran ia disebut pionir. Di bawah bimbingan Leontine Giyok Misterius ini, aku menemukan darah esensi warisan Naga roh garis darah kuno di zona leluhur kota Naga kematian, salah satu dari lima kota Naga besar. Itulah yang kau miliki. Para leluhur kota Naga kematian telah menjaga zona leluhur selama miliaran tahun, tetapi mereka tidak pernah tahu bahwa ada darah esensi warisan Naga roh garis darah kuno di sana. Tetapi aku menemukannya. Untuk itu, aku menyinggung orang-orang kota Naga kematian. Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa aku memiliki darah esensi warisan Naga roh garis darah kuno. Lima kota Naga besar sangat terkenal di alam dewa abadi, tanya Long Chen. Long King Lan mengangguk. Lima kota Naga besar adalah penguasa alam dewa abadi. Tentu saja, ada ras lain juga, tetapi secara umum, lima kota Naga besar adalah yang terkuat jika digabungkan. Kita manusia adalah keturunan paling ortodoks dari Naga dewa, dan lima kota Naga besar adalah rumah bagi sejumlah besar prajurit Naga. Mereka juga merupakan tempat pemakaman kita. Long Chen diam-diam menghafal kata-kata ini. Kemudian, aku melanjutkan pencarianku terhadap Naga ilahi. Aku pergi ke banyak tempat mistis, dan bahkan dengan segala cara yang kumiliki, aku hampir mati beberapa kali. Jalan ini terlalu rumit dan mendebarkan, dengan kesulitan yang tak ada habisnya. Bahkan surga menentangku. Aku melakukan perjalanan tanpa hambatan melintasi benua pengorbanan naga, dan bahkan pergi ke dunia di luar benua pengorbanan naga. Di dunia lain, aku hampir memecahkan misteri Naga ilahi. Dalam perjalanan, aku mengikuti petunjuk diok naga misterius dan menemukan esensi darah warisan naga kosmik void. Seperti yang diduga, harta ketiga adalah darah saripati waktu dan naga abadi. Masing-masing dari lima kota naga besar memuja naga leluhur sebagai leluhur mereka. Kota naga kematian memuja naga darah roh kuno, dan kota naga abadi memuja naga kekosongan sejak zaman dahulu. Itulah sebabnya aku disebut kaisar naga abadi. Sepuluh naga leluhur yang agung, lima kota naga yang agung. Dengan kata lain, ada lima naga leluhur yang tidak disembak oleh kota naga manapun. Long Kinglan melanjutkan, Namun, mulai dari Void Dragon, semua petunjuk telah terputus. Aku menyerap darah esensi Void Dragon dan menjadi seorang prajurit Ancestral Dragon. Bakatku tak tertandingi, dan kecakapan bertarungku sebanding dengan para dewa kuno itu. Namun, aku tetap mati dalam perjalanan menuju rahasia itu. Pasti ada seseorang yang tidak ingin aku mengetahui rahasia ini. Esensi Darah Naga Void Di alam Void, Kiten bersembunyi dalam bayangan, Sesekali menjilati cakarnya dengan lidahnya yang lembut. Esensi Darah Void Dragon berasal dari suatu tempat di luar benua pengorbanan naga, Dan semua ini adalah petunjuk dari Giyok Naga Misterius yang bahkan Long Kinglan tidak tahu. Itulah sebabnya Long Kinglan berkata, Giyok Naga itu adalah kunci untuk memecahkan misteri kepunahan naga suci di benua pengorbanan naga. Aku menghabiskan seluruh hidupku, tetapi aku tidak dapat menemukan apa itu. Aku harap kamu dapat berhasil. Aku akan bekerja keras. Hati Long Chen dipenuhi dengan darah panas. Ini adalah keinginan ayahnya, harapannya terhadap Long Chen. Di matanya, Long Chen akan selalu menjadi anak kecil. Dia akan membuktikan kepada ayahnya bahwa Long Chen akan membantunya memenuhi hal-hal yang tidak dapat dia capai di masa lalu. Long Chen juga akan bekerja keras untuk memperbaiki ketidakadilan yang dideritanya. Long Kinglan menganggup puas. Dia berkata, Karena akulah aku menjadi bayi naga void yang mengetahui masa lalu dan masa kini, dapat melihat masa depan dan masa lalu, dan dapat melakukan perjalanan melintasi waktu dan ruang. Namun, semua ini tidaklah stabil. Aku hanyalah seorang pemula yang baru saja melangkah ke jalan keabadian, tetapi meninggal sebelum waktunya. Kamu menebaknya dengan benar. Aku telah melihat jejakmu selama sembilan tahun terakhir, waktu yang sangat lama. Aku meletakkan jari universal ekstrim yang aku pahami di pavilion bulan Purnama dan menyuruhmu datang ke kota kekacauan bintang sembilan. Aku mengukir peta di sebuah pilar di kota kematian tragis. Semua ini menunggumu untuk datang dan mewarisi hal terpentingku yang lain, lalu memberitahumu segalanya tentangku. Hari ini, akhirnya aku memenuhi keinginanku. Dia sangat puas. Tidak peduli apa yang terjadi pada Long Chen pada akhirnya, dia sudah sangat puas bisa mencapai langkah ini. Sekarang, aku akan menyerahkan darah esensi Void Dragon kepadamu. Ini adalah usahaku yang terbesar. Aku tidak hanya akan menciptakan seorang prajurit Ancestral Dragon, tetapi aku juga akan menggabungkan darah esensi dari dua Ancestral Dragon menjadi satu penerus. Dan kuncinya terletak pada giyok naga misterius. Saat itu, aku telah meneliti jalan ini secara menyeluruh, tetapi sayangnya, sudah terlambat. Karena aku telah meninggal saat itu, semua usahaku hanya dapat diwariskan kepadamu, anakku. Melihat mata lelaki tua yang telah melalui perubahan waktu, darah Long Chen mendidih. Dia sangat bangga memiliki ayah seperti itu. Ini adalah kebanggaannya. 1443 Long Chen datang ke kota Kekacauan Bintang Sembilan untuk mendapatkan esensi darah naga kekosongan. Dia tidak menyangka akan mengalami begitu banyak hal di kota Kekacauan Bintang Sembilan. Awalnya, dia berkonflik dengan sekte penentang dewa karena Li Suanji, lalu dia memasuki neraka abadi, lalu kota orang yang dizalimi, dan akhirnya, dia keluar untuk menghadapi tantangan Wang Chen. Rangkaian peristiwa ini akhirnya berakhir hari ini. Long Qinglan mengulurkan telapak tangannya, yang memegang bola seukuran ibu jari. Di dalam bola itu, setetes darah transparan menggelinding ke atas dan ke bawah, samar-samar berbentuk seperti naga mistis. Naga mistis ini sangat kecil, dan penampilannya tidak dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, ia transparan, seolah-olah tidak ada di ruang dan waktu ini. Ia berenang di sepanjang sungai waktu, dan Long Chen tidak dapat memahaminya. Ini hadiah ketiga yang kuberikan padamu. Anakku, ambillah. Selama kau tidak mati, tidak ada seorangpun di dunia ini yang bisa menandingimu. Long Qinglan penuh dengan kebanggaan saat ia menyerahkan esensi darah Void Infinity Dragon kepada Long Chen. Bahkan pada saat ini, Long Chen masih sangat bersemangat. Ia merasa seolah-olah telah menemukan tujuan paling ambisius dalam hidupnya. Saat ia pergi ke Istana Kekaisaran Roh Pedang untuk Lingki mungkin bukan akhir, tetapi awal dari kampanyenya. Hari ini, ia akan berjuang demi harga dirinya dan kemuliaan cinta. Di masa depan, Long Chen akan berjuang demi ayahnya dan demi keyakinannya. Tepat saat dia hendak menyingkirkan bola seukuran ibu jari itu, bayangan hitam tiba-tiba keluar dari Void Realam dan langsung menyelimuti bola transparan itu. Kekuatan mengerikan itu menjatuhkan Long Chen dan yang lainnya ke tanah. Ketika Long Chen mendongat dengan kaget, seekor mayat kucing hitam telah terlempar di kakinya. Di depannya ada bayangan transparan dari seekor binatang aneh, yang berwujud jiwa, melayang di depannya. Ini adalah binatang raksasa dari era tandus, bahkan dari era yang sama dengan naga mistis. Bentuknya seperti kucing, tetapi sama sekali tidak ada hubungannya dengan kucing. Kekuatannya menyebar ke seluruh dunia, dan ada pusaran tak terlihat di tubuhnya yang menyedot waktu ke dalam pusarannya. Ini adalah sesuatu yang tidak diduga Long Chen. Darah esensi warisan naga kosmik Void miliknya sekarang ada di tangan Kiten, dan Kiten telah menjadi seperti ini. Apa yang akan dia lakukan? Untuk sesaat, Long Chen merasa seperti tersambar petir. Dia menatap kosong ke arah binatang ilusi di kehampaan di depannya. Maaf. Di langit, suara binatang aneh itu tercekat dan bergetar. Mata transparannya menatap lurus ke arah Long Chen, dan tatapannya juga bergetar. Aku adalah binatang dewa reinkarnasi. Long Chen mengerti. Seperti inilah rupa binatang ilahi reinkarnasi. Sejujurnya, Long Chen sudah memiliki firasat tentang apa yang akan terjadi hari ini. Namun, dia telah tenggelam dalam kesedihan dan ketidakberdayaan Long Qinglan, serta misi yang telah dipercayakan kepadanya, dan telah melupakan Kiten. Kemudian, dia telah menunggu sampai darah esensi warisan naga kosmik Void muncul sebelum dia tiba-tiba menyerang dan menyambarnya. Sejak dia melemparkan tubuh iblis mimpi itu ke bawah, Long Chen tahu bahwa dia tidak akan pernah kembali. Long Chen berdiri dengan susah payah. Menghadapi binatang ilahi dari era tandus, dia bertanya dengan susah payah, Anak kucing, kenapa? Suara binatang ilahi reinkarnasi itu tercekat. Dia tidak berani mendekati Long Chen, jadi dia perlahan menjauhkan diri darinya. Dia tergagap, hal ini terlalu penting bagiku. Itu satu-satunya harapanku untuk hidup. Bahkan dengan martabatku sebagai binatang ilahi, aku telah lama berada di sisimu. Aku menyerah. Aku tidak punya martabat. Aku melakukan ini untuk itu. Emosinya terlampiaskan, dan dia sedikit histeris. Hati Long Chen dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Bahkan jika dia tidak mempercayainya, kebenaran tiba-tiba muncul di depannya. Kebenarannya adalah bahwa Kiten telah mengkhianatinya. Atau lebih tepatnya, sejak dia muncul, dia memiliki tujuan. Dia bukan Kiten yang sederhana dan malang. Dia adalah binatang ilahi reinkarnasi dengan martabat dan kekuatan ilahi. Dia memiliki masa lalu yang paling mulia. Namun, semua ini terjadi dengan cara yang sama seperti kemunculan Long Qinglan. Long Qinglan tidak dapat membayangkannya. Dapat dikatakan bahwa dibandingkan dengan kegagalan apapun, hari ini lebih menyakitkan baginya. Ini karena saudara yang sangat dia percayai telah mengkhianatinya. Long Qinglan menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan hatinya yang gelisah. Dia berkata dengan dingin, Kamu tidak perlu melakukan ini. Kita sudah bersama begitu lama. Tidakkah kamu percaya padaku? Jika kamu benar-benar membutuhkannya, aku akan memberikannya kepadamu. Tapi jangan katakan padaku bahwa kamu telah berada di sisiku selama ini. Long Qinglan menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan hatinya yang gelisah. Dia berkata dengan dingin, Kamu tidak perlu melakukan ini. Kau benar. Aku melakukannya untuk itu. Binatang ilahi reinkarnasi menggertakkan giginya dan berkata, Aku yang bertanggung jawab atas reinkarnasi. Aku juga bisa melihat masa lalu dan masa depan. Aku tahu bahwa orang ini telah memasang jebakan dan menunggumu mendekat. Aku tahu bahwa darah esensi warisan naga kosmik void ada di tangannya. Karena itu, aku mengikutimu menjelajahi dunia dan menjadi anak kucing yang kau percayai. Namun, semua ini palsu. Aku hanya bertahan hidup karenanya. Seperti yang diharapkan, ternyata seperti ini. Anak kucing, bagaimana bisa kau bersikap berlebihan seperti ini? Wajah Lingqi juga dipenuhi amarah. Dia mengikuti Long Chen dan menatap binatang ilahi reinkarnasi di langit. Apakah aku berlebihan? Siapa yang berlebihan? Coba aku tanya, selama aku di sampingmu, apakah aku pernah menerima perlakuan yang sama? Long Chen, kau hanya memperlakukan mo siaolang sebagai saudaramu. Apakah kau memperlakukanku sebagai saudaramu? Dia gemetar saat menanyakan pertanyaan ini. Long Chen tahu bahwa karena dia gemetar dan mengajukan pertanyaan ini, dia pasti masih ragu-ragu. Mungkin alasan mengapa dia mengikutinya sejak awal adalah untuk hari ini. Namun, setelah menghabiskan begitu banyak waktu bersama, mungkin hari ini berbeda. Long Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, mungkin kamu salah paham. Jika kamu dalam masalah, aku juga akan mengabaikan keselamatanku sendiri untuk menyelamatkanmu. Jika kamu memiliki syarat, aku juga bisa berjuang bahu-membahu denganmu. Waktu yang telah kita lalui bersama bahkan lebih lama dari siaolang dan aku. Kamu tahu semua rahasiaku. Mengapa kamu mengatakan bahwa aku tidak memperlakukanmu sebagai saudaraku? Ini merupakan pukulan baginya. Mungkin dia benar-benar tidak peduli dengan perasaan kita di masa lalu, tetapi itu karena kepribadiannya. Long Chen kebanyakan bercanda dengannya. Jika itu adalah kepribadian siaolang yang pendiam, dia tidak akan banyak bercanda. Aku tidak percaya, aku tidak percaya. Jika kau benar-benar menganggapku sebagai saudaramu, berikan benda ini kepadaku. Kau sudah memiliki darah warisan naga roh darah kuno, dan itu sangat penting bagiku. Itu adalah harapanku untuk kebangkitan. Anak kucing itu meraung histeris. Tatapan mata Long Chen dingin. Dia benar-benar marah. Dia bertanya pada dirinya sendiri, dan dia memiliki hati nurani yang bersih. Namun, bukan berarti dia tidak punya hati yang lunak. Apa yang terjadi hari ini telah membuatnya sangat tidak berdaya, dan membuatnya sangat sulit untuk membuat keputusan. Dia hanya bisa mengatakan ini. Aku mengerti bahwa ini adalah tujuanmu, tetapi kita telah berjuang bahu-membahu untuk waktu yang lama. Bukankah itu sedikit mengubah pikiranmu? Persaudaraan kita tidak dapat dibandingkan dengan darah esensi warisan naga Void Kuno. Tidak bisa. Anak kucing itu berkata dengan agak gila. Namun, di bawah kebenarannya, dia tidak bisa menyembunyikan pergumulan di dalam hatinya. Dia terus gemetar, dan gemetar inilah yang memberitahu Long Chen bahwa sebenarnya, hatinya masih menyetujuinya. Namun, pada titik ini, di bawah godaan besar ini, dia tidak bisa menahannya lagi. Hati Long Chen terasa sangat sakit. Ia benar-benar putus asa. Pengalaman seperti ini mengingatkannya pada kota Bai Yang, dan ekspresi leluhur lama keluarga Yang ketika keluarga Bai meracuni keluarga Yang. Ia memberitahu Long Chen bahwa ia harus melihat apakah saudaranya menyembunyikan darah hangat atau racun. Meskipun hati Kiten tidak beracun, namun hati itu telah menyakiti Long Chen cukup dalam. Bagi Long Chen, bahkan darah warisan naga Void Kuno tidak sepenting persahabatan ini. Bagaimanapun, dia telah menghabiskan waktu terlama bersama Kiten. Pengkhianatan, kata ini, terdengar sangat kasar. Secara khusus, pengkhianatan ini datang begitu tiba-tiba sehingga Long Chen tidak bisa waspada sama sekali. Dia melambaikan tangannya dan berkata, Pergi. Long Chen benar-benar membiarkannya pergi. Anak kucing itu bingung. Apakah dia benar-benar rela mengambil barang berharga itu? Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah kamu benar-benar rela membiarkanku mengambil barang berharga itu? Enyahlah. Long Chen meraung, wajahnya garang. Dia bukan lagi orang yang mudah marah, tetapi apa yang terjadi hari ini masih membuat urat nadinya menonjol. Kiten ketakutan dan mundur beberapa langkah. Ia tidak sanggup menghadapi mata merah Long Chen. Setelah ragu-ragu sejenak, ia hanya bisa merendahkan suaranya dan berkata, Maaf. Saat aku bangkit dan memiliki kekuatan yang sesungguhnya, aku akan kembali ke sisimu dan melakukan apapun untukmu. Ini janjiku. Aku tidak membutuhkannya. Sebaiknya kau tidak kembali. Long Chen meraung histeris. Ia menunjuk Kiten dan berkata, Ingat, jangan biarkan aku melihatmu lagi. Enyahlah. Binatang ilahi reinkarnasi yang bermartabat itu menutup mulutnya. Matanya bergetar saat menatap Long Chen. Namun, tatapannya yang haus darah membuatnya takut. Hatinya kacau balau. Setelah mengucapkan selamat tinggal, dia benar-benar menghilang dari tempat ini dan meninggalkan dunia ini. Seperti yang diduga, dia tidak sesederhana itu. Pada saat itu, Long Chen tampak kehilangan semua kekuatannya. Dia berbalik. Dia mengira ayahnya akan sangat kecewa padanya. Persahabatan antara teman-teman seperti ini, tetapi dia tidak menyangka Long Qinglan akan menatapnya sambil tersenyum. Ayah, maafkan aku. Aku tidak menyangka akan seperti ini. Hati Long Chen kacau. Dia bahkan tidak bisa bereaksi dari awal hingga akhir. Dia berkata dengan nada meminta maaf. Lingqi memeluk lengannya dan menatapnya dengan sedih. Dia tidak tahu harus berkata apa. Pada saat itu, Long Qinglan terkekeh dan berkata, Nak, karena aku sudah tahu keberadaannya, apakah menurutmu aku akan membiarkan dia mengambil darah warisan naga alam semesta void begitu saja? Long Chen tercengang. Setelah beberapa saat, dia akhirnya mengerti apa yang dimaksud Long Qinglan. Tidak heran dia tidak bergerak lebih awal. Ternyata darah esensi void cosmic dragon belum diambil. Sejujurnya, jika Long Qinglan tidak begitu menghargainya, Long Chen tidak akan begitu peduli dengan darah warisan. Dia bahkan telah bersiap untuk memberikannya kepada Lingqi di awal. Saat itu, dia tidak memikirkan Kiten. Dia tidak berpikir bahwa dia akan dapat menggunakannya, jadi dia tidak banyak bertanya. Namun, dia tidak menyangka hal ini akan terjadi. Kiten telah memilih untuk putus dengannya. Long Chen tidak dapat menolaknya. 1444 Pada akhirnya, Long Qinglan berkata bahwa Kiten tidak mengambil darah esensi sejati dari void cosmic dragon. Hal ini membuat Long Chen sangat tertekan, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Jangan khawatir, nak. Aku sudah tahu dia bersembunyi di sampingmu. Bagaimana mungkin aku tidak tahu dia akan keluar untuk memperjuangkannya. Namun, aku tahu kamu menghargai hubungan kalian. Kurasa apa yang kamu ambil sudah cukup untuk membuatnya pulih, hanya saja dia tidak akan bisa menunjukkan kekuatannya sebagai binatang suci lagi, kata Long Qinglan. Long Chen berlutut di depan lelaki tua itu setelah mendengar ini. Long Qinglan telah mempertimbangkan segalanya untuknya. Dia tidak dapat membayangkan bahwa seseorang dapat mempertimbangkan segalanya untuk dirinya sendiri sejauh ini. Sayang sekali karena kejadian hari ini, hubunganmu dengan binatang ilahi reinkarnasi telah hancur. Di masa depan, dia akan menyesalinya dan ingin kembali padamu. Kamu mungkin tidak memberinya kesempatan. Hati Long Qinglan sedang kacau mengenai masalah Kiten. Dia tidak bisa memikirkannya sama sekali. Dia tidak pernah seemosional ini selama bertahun-tahun. Jika dia bisa kembali di masa depan, dan jika dia bersedia meminta maaf atas apa yang terjadi hari ini, Long Chen bersedia memaafkannya. Bagaimanapun, dia dapat melihat bahwa Kiten sudah memiliki ikatan persaudaraan di hatinya karena waktu yang mereka habiskan bersama. Jika tidak, dia akan langsung merebutnya dan tidak berbicara omong kosong dengan Long Chen. Long Chen diam-diam menyingkirkan tubuh iblis mimpi itu. Seolah-olah dia telah kembali ke alam void, tempat Kiten sering membawanya. Long Qinglan dan Lingqi diam-diam memperhatikannya melakukan semua ini. Hati Lingqi terasa sakit untuknya, dan dia segera menghiburnya. Tidak perlu menghiburku. Tidak ada yang tidak bisa kulakukan di hatiku. Kalau begitu, jika dia bersedia kembali di masa depan, aku tidak akan menolaknya. Aku harap dia bisa memikirkannya dengan matang, kata Long Chen tegas. Namun, apapun yang terjadi, Kiten tiba-tiba pergi, dan Lingqi harus kembali ke Istana Kaisar Roh Pedang. Tiba-tiba hatinya terasa hampa, seolah-olah ia telah kehilangan sesuatu yang sangat penting. Tidak banyak waktu tersisa. Long Qinglan mengangkat kepalanya. Seluruh dunia tampak berada di ambang kehancuran, dan dia tidak bisa lagi melihat apapun di kejauhan. Long Chen terbangun dengan kaget. Dia tahu bahwa Long Qinglan akan menghilang. Sama seperti sebelumnya, dia akan tiba-tiba menghilang di tengah percakapan, sehingga Long Chen tidak punya waktu untuk bersiap. Ada dua hal kecil yang perlu aku lakukan untukmu. Dia membiarkan Long Chen mendekat. Kepalanya tepat di depan mata Long Chen. Dia mengulurkan tangannya dan langsung meraih kepala Long Chen. Dalam sekejap, Istana Kaisar bela diri sejati di hati Long Chen hancur dan terbentuk kembali. Membentuk jiwa kristal putih bersih dan murni. Ada jejak orang lain di sini. Dia ingin menggunakan ini untuk mengendalikanmu. Aku telah membantumu menyingkirkannya. Di masa depan, jiwa Kaisar bela diri sejatimu akan sangat membantumu saat kau membentuk segel dawa pertamamu. Keluarkan pedang pembunuh dewa. Long Chen segera mengeluarkan pedang pembunuh dewa dan meletakkannya di tangan Long Qinglan. Long Qinglan mengusap pedang pembunuh dewa dengan tangannya, dan pedang berdara itu mengeluarkan suara siulan melengking. Akhirnya, Long Qinglan mengambil aura abu-abu dari bilahnya. Ini adalah jejak yang ditinggalkan oleh junior itu. Pedang pembunuh dewa benar-benar milikmu sekarang. Ini adalah pedang yang sangat terkenal dan tak tertandingi di wilayah dewa abadi. Dikatakan bahwa di zaman kuno, pedang itu pernah membunuh dewa kegelapan. Jika kau benar-benar bisa mendapatkan pengakuannya, kau secara alami akan dapat melepaskan kekuatan pertempuran yang tak terbatas. Gunakan dengan baik, dan jangan kehilangan dirimu sendiri. Ada pun pedang lingki. Pada titik ini, tatapan kagum muncul di matanya. Ini adalah simbol cintamu, dan juga objek yang tak terduga dan misterius. Satu-satunya hal yang kutahu adalah bahwa itu tidak mungkin bukan milik benua pengorbanan naga. Kau juga harus merawatnya dengan baik. Long Chen terkejut. Dia tidak menyangka pedang lingki lebih misterius daripada pedang pembunuh dewa. Kekuatan yang dapat langsung mengenai jiwa bela diri dewa itu misterius dan tirani. Pada titik ini, Long Qinglan akhirnya menyelesaikan apa yang ingin dikatakannya. Siapa sebenarnya penguasa kota yang disalimi? Long Chen bertanya dalam hatinya. Dia hanyalah seorang tahanan yang dijebloskan ke penjara oleh seseorang dari alam dewa. Namun, bagimu saat ini, dia mungkin adalah malapetaka. Mulai hari ini dan seterusnya, aku tidak bisa lagi melihat masa depan dengan jelas. Dulu, aku hanya bisa melihat hari ini, kata Long Qinglan tanpa daya. Inilah pria yang paling dihormati Long Chen dalam hidupnya. Dia hanya menatapnya dengan tenang. Namun, meski begitu, hati Long Chen masih dipenuhi dengan darah panas. Misi dipundaknya memberi Long Chen arah dalam hidup. Selain menikahi Lingqi secara terbuka, dia masih memiliki satu hal penting lagi yang harus dilakukan, yaitu menyelesaikan misi ayahnya. Mungkin dia akan menghabiskan seluruh hidupnya, tetapi kata, menyerah tidak ada dalam kamus Long Chen. Anakku, lihatlah aku. Di akhir kalimatnya, dia justru memperlihatkan senyum santai. Ayah, Long Chen menggigit bibirnya, hatinya dipenuhi kengganan. Jangan bersedih. Mungkin aku sudah tidak ada sebelum kau lahir. Karena keunikan Void Cosmic Dragon, bahkan jika aku mati, aku akan mengembara di sungai waktu. Aku hampir menjadi dewa, jadi aku abadi. Hanya saja aku hidup di dunia yang berbeda. Kau tidak perlu bersedih. Aku tidak dapat menahan diri untuk menyerahkan misi dan kemuliaanku kepadamu karena aku tidak rela. Aku juga orang biasa, tetapi aku berharap kau dapat terus hidup. Hanya dengan terus hidup, kau dapat membuktikan segalanya dan mencapai segalanya. Saya mengerti. Long Chen tahu apa maksudnya. Dia berhenti sejenak, lalu berkata, pokoknya, apapun yang terjadi, kamu akan selalu menatapku, seperti yang kamu lakukan selama sembilan tahun terakhir, kan? Long Qinglan sangat senang. Dia berkata, kau benar. Itu sudah cukup. Aku benar-benar minta maaf karena tidak mengucapkan selamat tinggal padamu terakhir kali. Sekarang, aku adalah esensi darah yang diwarisi dari Void Cosmic Dragon. Tiba-tiba dia mengucapkan kata-kata yang membingungkan ini. Sebelum Long Chen sempat bereaksi, tubuhnya tiba-tiba berubah dan menyusut menjadi setetes cairan bening. Kemudian, dia tiba-tiba menghantam kepala Long Chen. Pada saat berikutnya, dia muncul di lautan pengetahuan Long Chen. Pada saat itu, perubahan yang mengguncang bumi terjadi di lautan kesadaran Long Chen. Awalnya, hanya ada 30% esensi darah warisan naga roh darah kuno yang tersisa, tetapi sekarang tampaknya telah menjadi gila karena telah menemukan setetes darah transparan yang bahkan lebih besar darinya. Tepat ketika seluruh lautan kesadaran akan meledak, Diok Naga Misterius memancarkan cahaya hitam lembut dan benar-benar menekan dua tetes esensi darah warisan. Dua tetes esensi darah warisan dari naga leluhur tetap patuh dan harmonis. Seperti yang diduga, Diok Naga Misterius itu tetap merupakan hal yang paling menakutkan. Setelah begitu banyak liku-liku, dia tidak menyangka akhirnya akan mendapatkan esensi darah warisan dari Void Cosmic Dragon. Long Chen tidak merasa sedih atau putus asa karena kepergian ayahnya. Sebaliknya, dia merasa sangat gembira karena setetes esensi darah warisan naga Cosmic Void ada di lautan kesadarannya. Seolah-olah ayahnya selalu bersamanya. Berdiri, Long Chen melihat sekeliling dunia di sekitarnya. Dunia ilusi ini runtuh, dan semua yang ada di kota poplar menghilang. Long Chen memegang tangan Lingqi dengan erat. Kehangatan dan kelembutan di tangannya membuat hatinya terasa sangat damai. Dia memeluk wanita itu dan melindunginya. Chen, tiba-tiba aku merasa sangat bahagia hari ini. Ayah mengenaliku dan menyukaiku. Ayah juga memperlakukanku sebagai istrimu. Rasanya sangat menyenangkan. Satu-satunya hal yang menyakitkan adalah si pria jahat, Kiten. Lingqi cemberut saat memikirkan Kiten. Setiap orang punya ambisinya masing-masing. Mungkin perpisahan bisa membuatnya menghadapi hatinya. Ini hal yang baik. Long Chen sudah berpikiran terbuka. Keuntungan terbesarnya hari ini bukanlah esensi darah yang diwarisi dari Void Cosmic Dragon, tetapi kekuatan yang kuat di dalam hatinya dan tujuan masa depannya. Saat dunia runtuh, Long Chen dan Long Chen juga perlahan meninggalkan tempat ini. Mereka kembali keterowongan waktu semula, tetapi kali ini, mereka naik, menuju langit. Long Xing telah menunggu lama. Long Xing dan Kiten. Awalnya, Long Chen mengira masalah itu akan datang dari Long Xing. Dia tidak menyangka Long Xing berpikiran terbuka. Dia tidak mematuhi perintah Master Istana Naga Iblis demi kenyamanannya sendiri, dan Kiten keluar untuk merampas barang-barangnya. Terkadang, takdir memang aneh. Setelah menghabiskan waktu yang lama di lorong waktu ini, Long Chen memeluk rat wanita itu di pelukannya. Setelah Kiten pergi, dia menjadi semakin kesepian. Untungnya, Ling Qi ada di sini. Tidak peduli apapun, wanita ini bisa membuatnya merasakan kehangatan di hatinya. Sayangnya, orang-orang dari Istana Kaisar Roh Pedang itu mungkin sudah menunggu di Istana Naga Iblis. Ketika Long Chen muncul, mereka akan membawa Ling Qi pergi. Mereka bahkan mungkin ingin membunuh Long Chen sepenuhnya untuk mencegah masalah di masa mendatang. Ling Qi tiba-tiba menangis. Chen, aku ingin bersamamu. Aku tidak ingin kembali, sama sekali tidak. Dia memeluk pinggang Long Chen dengan kedua tangannya, wajah cantiknya terbenam di dada Long Chen. Kenapa kita tidak tinggal di kerajaan ilahi yang kacau ini selamanya? Meskipun ada bencana alam di sini, selama kita menghindarinya dengan hati-hati, tidak akan ada masalah. Selain itu, lingkungan di sini sangat indah. Long Chen menggelengkan kepalanya dan menolak. Setelah melihat Long Qinglan, hatinya tidak bisa dikalahkan lagi. Dia berbisik di telinga Ling Qi, sayang, aku adalah eksistensi yang sangat lemah saat itu, tetapi aku punya nyali untuk membiarkanmu menggunakan buah abadi sembilan surga untuk memulihkan tubuhmu. Jangankan hari ini, aku ingin memberimu hubungan yang terbuka dan jujur, tidak membiarkanmu bersamaku. Mungkin kamu tidak menganggapnya penting, tetapi sebagai seorang pria, aku bersikeras bahwa aku tidak akan membiarkanmu menderita bersamaku. Aku ingin semua orang mengerti bahwa Ling Qi adalah istri Long Chen. Aku ingin membawamu pergi di depan semua orang. Bahkan ayahmu, Master Pedang, akan terdiam. Aku tidak ingin kamu tinggal di tempat ini selamanya. Tetapi aku sungguh tidak ingin meninggalkanmu, bahkan sedetik pun. Karena cinta yang mendalam, air matanya pun jatuh bagai hujan. 1445 Perjalanan melalui terowongan waktu berlangsung dengan damai, tetapi badai masih terus bergejolak di depan. Long Chen tidak bisa bersantai. Meninggalkan tempat ini berarti dunia di bawah sana tidak ada lagi, dan Long Qinglan tidak ada lagi. Namun, setiap kali dia merasakan esensi darah Void Dragon yang ditekan oleh Giyok Naga Misterius, Long Chen merasakan kedamaian dan kemuliaan. Seolah-olah ayahnya selalu berada di sisinya. Dia adalah prajurit naga leluhur yang telah menyerap esensi darah naga Void. Sama seperti Long Chen, dia bahkan lebih mengerikan daripada Long Chen. Dia adalah kaisar naga abadi yang tertinggi. Namun, dia tetap mati. Setelah kematiannya, esensi darah naga Void akan tertinggal. Oleh karena itu, Long Chen mengerti bahwa dia juga akan mati. Dan jika dia mati, orang lain akan mendapatkan esensi darahnya dan menggantikannya. Chen, apakah kita benar-benar akan keluar? Lingqi masih ragu-ragu. Baginya, waktu di Istana Kaisar Roh Pedang akan sangat sulit. Selain itu, dia tidak ingin Long Chen mengambil terlalu banyak risiko. Ya, Long Chen menganggup pelan. Suaranya penuh tekad dan kekuatan yang tak tergoyahkan. Ayo naik. Long Chen mengangkat kepalanya dan melihat cahaya di bagian atas terowongan. Jarak antara dirinya dan cahaya itu semakin pendek. Long Chen memeluk wanita itu erat-erat, seolah-olah dia sedang melindungi hidupnya. Setelah itu, dia bergegas keluar. Setelah keluar, ekspresi Long Chen berubah. Xing panjang. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa sesuatu akan terjadi pada Long Xing di Kerajaan Primal Chaos. Pada saat ini, seekor naga suci berwarna ungu melingkar di pulau itu. Banyak bagian tubuhnya ditutupi oleh energi abu-abu. Energi abu-abu itu seperti belatung, melahap daging dan darahnya, mengeluarkan suara mendesis. Banyak bagian daging dan darah Long Xing yang dilahap oleh energi abu-abu itu. Bahkan ada beberapa tempat di mana tulangnya terekspos. Long Xing menyipitkan matanya, dia tampak sangat kesakitan. Mendengar teriakan Long Chen, secerca harapan muncul di matanya, dan dia buru-buru berkata, cepat. Potong bagian aura abu-abu itu. Jika dia tidak menghentikannya, gas abu-abu itu akan terus menyebar dan akhirnya merusak Long Xing sepenuhnya. Long Chen tidak punya waktu lagi untuk bertanya apa yang terjadi, dia sudah menebaknya. Sebelumnya, dia telah membunuh Wang Chow di sini, dan gas abu-abu ini jelas merupakan kekuatan dari sepuluh raja hantu agung. Setelah Long Chen jatuh, sepuluh raja hantu agung pasti datang dan melukai Long Xing dengan parah. Untungnya, dia kembali tepat waktu. Tanpa berkata sepatah kata pun, Long Chen mengeluarkan Scarlet Blood Sky Desolation dan bergegas menuju Dragon Star. Tahan rasa sakitnya. Mata Long Chen tampak dingin saat dia meraung. Saya baik-baik saja. Long Xing menggertakkan giginya saat menjawab. Dengan begitu banyak energi abu-abu yang menggerogoti tubuhnya pada saat yang sama, dia tidak memiliki kekuatan untuk menghadapinya. Long Chen menahan amarah di hatinya saat ia memotong potongan daging yang tercemar oleh gas abu-abu, membiarkan benda-benda itu meninggalkan Long Xing. Pada saat ini, Long Xing sangat lemah. Tanpa berkata apa-apa, Long Chen langsung pergi ke alam kekosongan besar dan menemukan beberapa esensi abadi yang khusus menyembuhkan dan meregenerasi daging dan tulang untuk disempurnakan Long Xing. Pada saat ini, Long Xing juga telah berubah menjadi bentuk manusianya. Sebelumnya, ia tidak berani berubah menjadi bentuk manusianya karena terlalu banyak gas abu-abu. Jika ia berubah menjadi bentuk manusianya, kemungkinan besar ia akan ditelan olehnya. Oleh karena itu, ia bertahan sampai Long Chen kembali. Setelah menerima esensi abadi dari Long Chen, Long Xing segera mulai pulih. Pada saat ini, Ling Qi berjalan mendekat dan berkata, saya tahu beberapa teknik titik akupuntur yang dapat membantunya memperbaiki diri lebih cepat dan memulihkan energi tubuhnya. Setelah berbicara, dia mengulurkan tangan kecilnya dan menusuk tubuh Long Xing beberapa kali. Dalam sekejap, cahaya putih menyelimuti Long Xing saat esensi abadi di dalam tubuhnya mulai disempurnakan. Energi obat dilepaskan dan mulai mempercepat pemulihan tubuh Long Xing. Long Xing sekarang memiliki tubuh naga ilahi dan berbeda dari orang biasa. Bagi orang biasa, selama mereka memiliki tubuh emas tertinggi, tubuh mereka yang rusak dapat disembuhkan kapan saja. Namun, tubuh naga ilahi sangat merepotkan. Semakin tinggi fisiknya, semakin efektif pemulihan tubuh emas tertinggi. Setelah situasi Long Xing stabil, Long Chen akhirnya mulai mengamati sekelilingnya. Patung kepala manusia itu sudah hilang. Seharusnya sudah dibawa pergi. Long Chen mengerutkan kening. Seperti yang diharapkan, tujuan dari sepuluh raja hantu agung, atau lebih tepatnya penguasa kota dari kota yang disalimi, adalah patung kepala manusia itu. Apa sebenarnya patung kepala manusia yang akan diperebutkan oleh sepuluh raja hantu agung itu? Dalam perkataan Long Qinglan, penguasa kota Uronget City hanyalah seorang junior yang telah diasingkan dari alam surgawi abadi. Namun, di mata Long Chen, ia tetaplah raksasa misterius. Jika bukan karena bantuan Long Qinglan dalam menghapus jejak yang ditinggalkan oleh penguasa kota Uronget City pada jiwa kaisar bela diri sejati dan pedang pembunuh dewa, Long Chen mungkin telah dikendalikan oleh penguasa kota Uronget City. Hanya jiwa kaisar bela diri sejati saja sudah cukup untuk membuat Long Chen menuruti perintahnya. Jika bukan karena Long Qinglan, ini akan sangat mendebarkan. Setelah setengah hari berdiskusi dengan Ling Xi, Long Xing akhirnya sadar kembali. Luka-lukanya telah pulih sementara, tetapi ia membutuhkan setidaknya satu bulan untuk memulihkan kekuatan tempurnya. Luka-luka Long Xing kali ini dapat dianggap sangat serius. Jika Long Xing tidak muncul, dan ia dibiarkan berjuang sendiri, kemungkinan besar ia akan mati di sini. Apa yang terjadi? Tanya Long Chen buru-buru sambil membantunya berdiri. Long Xing tersenyum pahit. Di antara sepuluh raja hantu agung, Raja Yama dan Raja Kinguang muncul pada saat yang sama. Yang satu mengalahkanku, dan yang lain mengambil patung kepala manusia itu. Apa patung kepala manusia itu? Aku tidak tahu. Long Chen menggelengkan kepalanya. Kita hanya bisa kembali dan bertanya kepada orang tua itu, kata Long Xing tanpa daya. Long Xing berkata tanpa daya. Dia harus kembali? Jadi dia bertanya pada Long Chen, bagaimana denganmu? Apakah kamu sudah menyelesaikan masalahmu? Apa rencanamu selanjutnya? Apakah kamu ingin tinggal di kerajaan ilahi primal chaos, atau kamu ingin kembali? Jika kamu ingin tinggal di kerajaan ilahi primal chaos, aku tahu beberapa tempat aman di mana bencana alam jarang terjadi. Cukup bagimu untuk berkultivasi sampai kamu cukup kuat untuk memenangkan hati seorang wanita cantik. Benarkah? Ling Qi sangat gembira. Inilah yang paling ia harapkan. Sejujurnya, Long Chen ragu-ragu, tetapi dia menggertakkan giginya dan berkata, tidak, aku harus keluar. Mengapa? Long Xing merasa bingung. Ia terus bertanya, jarang sekali lelaki tua itu bersedia melindungimu. Jika kau keluar dan orang-orang dari Istana Kaisar Roh Pedang datang, nyawamu akan terancam. Long Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, ini bukan masalah hidupku yang kecil. Aku tidak ingin menjadi pengecut. Dia menatap Ling Xi dengan sedikit sakit hati dan berkata, Xiao Xi, kamu juga tidak ingin aku menjadi orang yang tidak berguna. Ada beberapa hal yang harus aku hadapi, dan aku tidak bisa melarikan diri bersamamu. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, apa yang ingin aku berikan kepadamu bukanlah untuk menyelinap, tetapi untuk melakukannya secara terbuka. Aku ingin membawamu pergi di depan jutaan dan jutaan orang. Meskipun aku masih sangat lemah saat ini, meskipun aku tampaknya melebih-lebihkan diriku sendiri, aku telah bertahan selama sembilan tahun, aku tidak akan menyerah. Mata Ling Xi sudah basah oleh air mata. Dia memeluk Long Chen dan tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia terisak-isak. Long Chen tertawa terbahak-bahak dan berkata, jangan menangis. Ayo pergi. Tunggu aku. Setelah berkata demikian, dia bertukar pandang dengan Long Xing. Saudaraku, kamu hebat. Kamu pria sejati. Aku mengagumimu. Long Xing juga tertawa terbahak-bahak. Keduanya mengikuti rute semula dan mulai kembali. Dalam perjalanan pulang, karena mereka tidak perlu mempelajari peta, perjalanan itu jauh lebih cepat daripada saat mereka datang. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya kembali ke pintu masuk. Saat ini, luka Long Xing sebagian besar sudah pulih. Setelah beristirahat di pintu masuk sebentar, mereka bertiga memutuskan untuk kembali. Dari langit, mereka dapat kembali ke hutan di luar kota bintang yang kacau. Dalam perjalanan pulang, Long Xing menatap kerajaan ilahi yang kacau dari langit. Dia tidak bisa melihat ujungnya. Seberapa luas kerajaan ilahi yang kacau ini. Jika dia punya waktu, dia bisa kembali dan berpetualang. Itu akan luar biasa. Namun, Long Xing tahu bahwa kehidupan yang santai seperti itu tidak cocok untuknya. Selain memberi linki penjelasan, dia memiliki misi yang lebih penting yang menunggunya. Itu adalah kota naga abadi di domen ilahi abadi. Itu adalah kampung halamannya yang sebenarnya. Itu juga merupakan tempat di mana dia perlu memperbaiki banyak hal. Yang terpenting adalah kesalahpahaman Long Chen. Itulah rasa sakit terberat di hatinya. Sambil menutup matanya, dia melangkah maju dengan berani. Akhirnya, mereka kembali ke hutan yang mengjulang tinggi. Begitu mereka keluar, seorang ahli alam kesengsaraan Nirvana bergegas datang untuk melapor. Ada apa? Long Xing punya firasat buruk. Ahli bela diri itu berkata, menjawab pemimpin muda, empat penguasa pedang dari Istana Kaisar Roh Pedang telah tiba di kota bintang yang kacau dan mulai bertarung. Pada akhirnya, pemimpin mengambil tindakan dan menekan mereka. Mungkin mereka telah mencapai semacam kesepakatan, keempat penguasa pedang tetap tinggal di kota bintang yang kacau dan belum pergi. Pemimpin diam-diam mengatakan kepadaku untuk membiarkan kalian berdua tinggal di kota dan pergi setelah satu atau dua tahun. Tetapi jika kalian muncul di hadapan keempat penguasa pedang, maka tidak ada yang bisa kulakukan. Long Xing hanya bisa membiarkan Long Chen memutuskannya sendiri. Long Chen sudah memutuskan. Ini hampir sama dengan perkiraannya. Merasa gadis di sebelahnya memegang lengannya dengan gugup, Long Chen menepuk tangannya dan tersenyum. Apa yang perlu ditakutkan? Bukankah ini hanya pertemuan dengan orang tua? Ayo, aku tidak sabar untuk bertemu dengan lelaki tua itu. Lagi pula, Little Si ditakdirkan untuk menjadi wanitaku, bukan. Apa yang perlu ditakutkan saat bertemu dengan ayah mertua? Kata-katanya yang santai membuat Lingki terkikik. Ayo pergi. Mata Long Chen tampak tenang. Dia memegang tangan Lingki dan berjalan menuju kota bintang yang kacau. Dia pikir dia tidak perlu membuktikan apapun. Tidak masalah apakah Lingki adalah kaisar roh pedang atau hanya orang biasa. Identitas bukanlah hal yang paling penting. Menghentikan mereka bukanlah hal yang paling penting. Yang terpenting adalah cinta. 1446. Plaza terbesar di Chaotik Star City terletak di puncak meteorit. Itu adalah permukaan datar yang diukir oleh senjata suci. Radiusnya lebih dari 50 mil dan orang tidak dapat melihat ujungnya. Biasanya, hanya ketika Istana Naga Iblis memiliki sesuatu yang penting untuk diumumkan, mereka akan mengumpulkan semua ahli Istana Naga Iblis di sini. Pada saat ini, banyak pejabat tinggi Istana Naga Iblis sedang duduk di kursi tertinggi. Kepala Istana Naga Iblis, yang mengenakan pakaian sederhana, sedang duduk di sana, matanya bersinar dengan cahaya ilahi. Dia menatap orang-orang di bawah. Istana Naga Iblis memiliki lebih dari 100 ahli alam kesengsaraan Nirvana dan di atasnya. Saat ini, ada lebih dari 20 dari mereka yang berkumpul di sini. Dapat dikatakan bahwa semua ahli alam kesengsaraan Nirvana di kota bintang yang kacau telah berkumpul di sini. Alasan mengapa mereka memiliki formasi yang begitu megah adalah karena ada 5 orang yang berdiri di alun-alun yang gelap gulita ini yang berkilauan dengan cahaya bintang. Salah satu dari mereka tampan, luar biasa, dan berseri-seri. Pria ini adalah Wang Chen. Mata Wang Chen dipenuhi dengan kebencian saat dia mengamati orang-orang dari Istana Naga Iblis. Dia selalu menjadi orang yang cerdik, tetapi tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya saat ini. Di sebelahnya ada 4 orang ahli dengan usia yang berbeda-beda. Dua di antaranya adalah pria tua dengan rambut dan janggut putih, dan satu orang dewasa yang menarik. Namun, wajahnya sedingin gunung es, sehingga sulit bagi orang untuk mendekatinya. Orang yang berdiri paling dekat dengan Wang Chen adalah seorang seniman bela diri yang tampak sedikit lebih tua dari Wang Chen. Mereka adalah empat pendekar pedang agung dari Istana Kaisar Roh Pedang. Masing-masing dari mereka adalah sosok yang menakutkan dan telah terkenal selama lebih dari 10.000 tahun. Ketenaran mereka tidak dapat disangkal dan mereka bahkan lebih mencengangkan daripada pemimpin Istana Naga Iblis. Bagaimanapun, pemimpin Istana Naga Iblis adalah sosok yang misterius bagi dunia, tetapi mereka adalah penguasa Istana Kaisar Roh Pedang saat ini. Pria yang berdiri paling dekat dengan Wang Chen adalah Ayah Lingqi, Master Pedang Lingwu. Penampilan Master Pedang Lingwu juga merupakan pria tampan kelas 1, hampir sama dengan Wang Chen. Dia mengenakan jubah emas dengan naga yang bergulir, dengan dua pedang bersilang disulam di punggungnya. Matanya putih bersih, hampir tanpa pupil, dan tidak ada ekspresi yang terlihat. Satu-satunya hal yang terlintas di matanya adalah SWOT Inten. Selain itu, dua liontin kecil berbentuk pedang terlihat tergantung di telinganya. Satu berwarna biru dan yang lainnya berwarna merah, seperti kristal, yang cukup mempesona. Itu juga membuat penampilan Master Pedang Lingwu agak mempesona. Ini adalah seorang ahli yang telah bersembunyi di Istana Kaisar Roh Pedang selama 10.000 tahun. Dia hampir tidak pernah menunjukkan dirinya dan jarang datang ke tempat seperti kota kekacauan bintang 9. Kali ini, demi Kaisar Roh Pedang dan Lingqi, mereka datang ke sini. Awalnya, mereka telah memutuskan untuk menerobos masuk ke kerajaan ilahi yang kacau, tetapi penguasa Istana Naga Iblis menghentikan mereka. Sekarang, mereka harus mempertimbangkan situasi saat ini. Tuan, sudah 20 hari berlalu. Kita masih harus tinggal di sini dan menghadapi orang tua ini. Bagaimana jika Sier dan yang lainnya tidak keluar selamanya? Apakah penguasa Istana Naga Iblis ini benar-benar sekuat itu? Wang Chen menyipitkan matanya saat dia berbicara dengan cara yang tidak terburu-buru atau lambat. Namun dalam hatinya, dia masih sangat cemas. Makin lama Lingqi tinggal bersama Long Chen, makin gelisah perasaannya. Ayah Lingqi, Master Pedang Lingwu yang masih sangat muda, tetap terdiam. Sepasang matanya yang putih bersih dan tanpa cacat menatap ke arah Master Istana Naga Iblis. Aku berjanji padanya bahwa dia akan meninggalkan Sier sendirian begitu dia keluar. Tapi siapa yang tahu apakah si pengecut Long Chen akan tinggal di sana selama sisa hidupnya? Jika dia tinggal di sana selama sisa hidupnya, bukankah kita harus menunggu di sini selama sisa hidup kita juga? Wang Chen tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Tiga pendekar pedang lainnya tidak mengatakan apa-apa. Mata putih bersih pendekar pedang Lingwu tampak tidak menunjukkan ekspresi apapun. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Wang Chen memikirkannya dan memutuskan untuk tutup mulut. Dia tahu bahwa gurunya dan tiga ahli pedang lainnya pasti lebih cemas daripada dia. Wang Chen baru saja mengetahui bahwa Lingqi adalah reinkarnasi dari Kaisar Roh Pedang. Ini membuatnya takut setengah mati, tetapi juga memperkuat tekadnya untuk tidak membiarkan Lingqi pergi bersama Long Chen. Lelucon macam apa ini? Kaisar Roh Pedang dari Istana Kaisar Roh Pedang diculik oleh seorang murid dari Istana Kaisar Beladiri. Jadi apapun alasannya, Wang Chen paling bangga dengan kenyataan bahwa gurunya pasti akan berdiri di sisinya. Seiring berjalannya waktu, orang-orang Istana Naga Iblis tidak mengatakan apa-apa. Mereka hanya menghentikan keempat pendekar pedang itu untuk maju. Lingwu, kurasa bocah nakal Wang Chen itu tidak akan berani bergerak selama beberapa tahun. Ayo kita lakukan semuanya. Jangan biarkan pihak lain memandang rendah kita. Kata Master Pedang yang menawan namun dingin itu dengan lembut. Ayah Lingqi adalah yang termuda di antara keempat ahli pedang, tetapi dia juga yang paling berbakat. Di antara keempat ahli pedang, dia dikenal publik sebagai yang terkuat dalam hal kekuatan tempur. Dia juga memiliki sebagian besar kekuatan pengambilan keputusan di Istana Kaisar Roh Pedang. Dia adalah jenius paling cemerlang di antara generasi sebelumnya di Istana Kaisar Roh Pedang. Ketika dia masih muda, statusnya di Istana Kaisar Roh Pedang sudah sebanding dengan Wang Chen. Saat Master Pedang Lingwu masih menjadi kultifator generasi baru, ketiga Master Pedang lainnya sudah berada di posisi Master Pedang. Masalah ini sangat penting dan tidak bisa dianggap enteng. Oleh karena itu, keempat pendekar pedang harus bertindak bersama-sama. Dengan kekuatan kita, akan sulit bagi kita untuk menang melawan penguasa Istana Naga Iblis. Jika pihak lain menyerang balik, dia mungkin akan membunuh satu atau dua dari kita. Keuntungan tidak akan menutupi kerugian. Mari kita tunggu. Seorang tetua bermata emas mengelus jenggotnya dan berkata dengan ragu-ragu. Apa yang dikatakannya masuk akal? Wang Chen tahu betul bahwa di hadapan para petinggi ini, dia hanyalah seorang junior dan tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara. Namun, masalah ini menyangkut masa depan dan nasibnya. Dia merenung sejenak dan berkata, siar tampaknya telah sangat tersihir oleh pemuda itu. Dia telah melupakan dirinya sendiri, melupakan Istana Kaisar Roh Pedang, dan tidak peduli dengan kebaikan Tuhan dalam membesarkannya. Dia masih muda dan mudah tertipu. Jika ini terus berlanjut, itu tidak akan baik. Ya, mereka telah mencapai tahap di mana mereka tidak punya pilihan selain bertarung. Lingki dibesarkan oleh Master Pedang Linggu sejak dia masih muda, jadi keputusan ada di tangannya. Pada saat ini, semua orang menatap Master Pedang Linggu. Master Pedang Linggu yang bermata putih menundukkan kepalanya dan berkata, aku akan melawanmu sendirian, Master Istana Naga Iblis. Jika hanya Master Pedang Linggu saja, itu hanya bisa dianggap sebagai pertarungan. Ketiga lainnya merasa itu layak, jadi mereka mengangguk. Begitu saja, Master Pedang Linggu, yang mengenakan jubah naga emas, memiliki rambut hitam panjang, mata putih, dan anting-anting, terus naik ke udara. Dia menghadap Master Istana Naga Iblis, yang duduk di posisi tertinggi. Dia mengangkat lengannya dan berkata dengan suara yang jelas, Master Istana Naga Iblis, tolong beri tahu aku. Keberanian seperti itu dikabarkan merupakan karakter dari Pendekar Pedang Linggu. Pendekar Pedang Linggu sangat populer di wilayah Kekaisaran Jiwa Pedang. Bahkan Wang Chen tidak dapat dibandingkan dengannya. Dia adalah tokoh legendaris terhebat di wilayah Kekaisaran Jiwa Pedang. Master Istana Naga Iblis tertawa terbahak-bahak seolah-olah dia sudah menduga hal ini. Dia berkata, bagaimana mungkin orang tua ini bisa menandingi Master Pedang jenius dari Istana Kaisar Roh Pedang. Aku harap Master Pedang bisa menunggu sebentar. Siapa tahu, mereka berdua akan segera tiba. Ekspresi Master Pedang Linggu tidak berubah. Pedang kristal biru dan merah di telinganya membesar, menjadi sepasang pedang panjang di tangannya. Kedua pedang ini adalah senjata super ilahi yang membuat Master Pedang Linggu terkenal. Meskipun keduanya adalah dua pedang, keduanya dapat dianggap sebagai satu jika digabungkan. Keduanya adalah salah satu dari empat pedang ilahi tak tertandingi milik Istana Kaisar Roh Pedang. Keduanya terkenal di tiga wilayah dan sembilan dunia, dan juga salah satu harta karun Istana Kaisar Roh Pedang. Pedang kristal biru dan merah masing-masing memiliki delapan pola dao, mendekati sembilan pola dao yang sempurna. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa kedua pedang ini adalah pedang dewa yang tiada taraf. Dalam sejarah Istana Kaisar Roh Pedang, kedua pedang ini telah ada selama ratusan ribu tahun. Kedua pedang ini adalah pedang dewa yang disempurnakan oleh Master Pedang yang berurutan. Setiap generasi Master Pedang menggunakan kekuatan pedang dewa yang tiada taraf ini untuk menyapu dunia. Master Pedang Lingwu menghunus kedua pedangnya. Seluruh langit di sebelah kiri terbakar oleh api, sementara langit di sebelah kanan membeku. Master Pedang Lingwu berdiri di tengah seolah-olah ingin membelah langit dan bumi menjadi dua. Melihat Master Pedang Lingwu seperti ini, ekspresi lelaki tua itu tidak berubah. Dia mengulurkan lengannya, dan lengan itu tiba-tiba mengembang seperti ledakan, berubah menjadi cakar naga sepanjang seribu meter. Cakar itu ditutupi sisik naga ungu, dan ki ungu agung berputar di sekitarnya. Cakar naga sepanjang seribu meter ini mengandung kekuatan tak terbatas. Master Istana Naga Iblis terus duduk di singgah sananya dan tersenyum, karena Master Pedang Lingwu ingin bertarung denganku, aku akan menerimanya. Jika kau bisa membuatku meninggalkan singgah sana ini, itu akan menjadi kemenangan Master Pedang. Bagaimana? Master Pedang Lingwu tidak keberatan dipandang rendah seperti ini. Dia bertanya, jika aku menang, bolehkah aku memasuki kota bintang yang kacau dan membawa pergi putriku? Tidak. Kata Kepala Istana Naga Iblis, sesuatu yang membuat semua orang ingin muntah darah. Bagaimana? Master Pedang Lingwu mendengus dingin. Kerajaan Ilahi Primal Chaos adalah harta karun yang ditempati oleh leluhurku. Leluhur Istana Naga Iblis melarang keras para ahli di atas alam kesengsaraan nirvana dari kekuatan lain untuk masuk. Kalian semua adalah pemimpin Istana Kaisar Roh Pedang. Jika aku mengizinkan kalian masuk, aku tidak punya pilihan selain meminta maaf dengan nyawaku. Karena itu, jika kalian ingin memasuki kerajaan Ilahi Primal Chaos, kalian dapat membunuhku. Ekspresi Master Pedang Lingwu berubah. Dia menggertakkan giginya dan berkata, kalau begitu, biarkan aku mencoba jurus senior. 1447 Longchen dan Lingki akhirnya kembali. Kepulangan mereka mengejutkan banyak orang, termasuk Wangchen. Ia telah meremehkan keberanian Longchen. Awalnya, ia mengira Longchen akan tinggal di sana setidaknya selama 10 hingga 5 tahun, dan ia akan berusaha sekuat tenaga untuk mengulur waktu hingga orang-orang Istana Kaisar Roh Pedang tidak dapat menahan diri untuk menerobos Aula Naga Iblis. Namun siapa sangka Qin Wen Tian benar-benar akan kembali, dan bahkan membawa Ling Xi bersamanya. Ia kembali dengan cara yang begitu berani dan riang. Dengan sekali pandang, ia melihat pria yang sedang berpegangan tangan dengan Ling Xi di Cakrawala. Saat ini, mereka berdua tampak seperti pasangan yang ditakdirkan. Mereka berdua gugup, dan ada kegelisahan di mata mereka. Namun, bagaimana dengan itu? Wangchen tiba-tiba merasa iri pada Longchen. Sekarang, dia memiliki keuntungan besar, tidak hanya dalam hal kekuatan, tetapi juga Istana Kaisar Roh Pedang. Yang terpenting, dia mendapat dukungan dari Master Pedang Ling Wu. Namun, dia tetap merasa bahwa dia tidak dapat dibandingkan dengan Longchen, karena dia tidak memiliki hal yang paling penting, yaitu cinta. Sedikit lagi dia akan menjadi sempurna. Dia tidak menyangka bahwa pada saat Ling Xi menghilang untuk pertama kalinya, seseorang seperti Longchen muncul. Melihat mereka datang bersama, Wangchen, yang selalu dikenal dengan ketenangannya, merasakan sakit di hatinya. Dan rasa sakit inilah yang membuat matanya berangsur-angsur menjadi gila. Longchen. Dia masih kembali. Dia tetap bangga dan berani seperti sebelumnya. Yang paling dikagumi Wangchen adalah harga dirinya. Tidak ada yang bisa membuatnya takut. Dari kejauhan, Longchen melihat Master Pedang Ling Wu di langit, yang sedang berhadapan dengan Master Istana Naga Iblis. Sebelum datang, Ling Xi memberitahu Longchen tentang situasi Master Pedang Ling Wu, sehingga Longchen bisa mengenal ayahnya, yang dikenal sebagai Master Pedang Jenius. Ling Xi baru tahu kalau dia bukan ayah kandungnya. Namun, setelah bertahun-tahun saling menyayangi. Namun di mata Ling Qi, Master Pedang Ling Wu tetaplah ayahnya. Hal ini tidak dapat diubah. Namun, dia lebih setia pada cintanya. Dia menghormati pria dengan mata putih bersih ini, tetapi ini tidak dapat menghentikannya untuk mencintai Longchen. Merasakan telapak tangan gadis di sebelahnya yang berkeringat, Longchen sedikit tertekan. Sejujurnya, meskipun dia sudah siap, mata dingin pria di langit itu masih membuat Longchen takut. Master Pedang Ling Wu adalah orang yang paling acuh tak acuh yang pernah dilihatnya. Seolah-olah semua yang ada di matanya adalah ketidakpedulian, seolah-olah kehidupan tidak ada. Kemarilah. Long Xin merasa khawatir. Ia segera membawa Longchen ke daratan yang tidak jauh dari penguasa Istana Naga Iblis. Dengan perlindungan penguasa Istana Naga Iblis, tempat ini lebih aman. Longchen dan Ling Xi berdiri di sana dengan patuh, menghadapi tatapan dingin dari Master Pedang Ling Wu. Hal ini menyebabkan Longchen merasa sedikit tidak nyaman, dan Ling Xi sangat gugup hingga dia berkeringat deras, wajahnya sedikit merah. Suasana tiba-tiba menjadi sunyi. Melihat ini, penguasa Istana Naga Iblis tertawa terbahak-bahak dan berkata, pasangan anak ini benar-benar pasangan yang serasi. Aku telah hidup selama bertahun-tahun, tetapi aku belum pernah mendengar kisah yang begitu mengharukan. Beberapa tetua yang ingin menceraikan sepasang kekasih akan menanggung murka surga. Menurut pendapatku, ketika malapetaka Nirvana berikutnya turun, akan lebih baik untuk langsung membunuh beberapa orang. Kata-katanya jelas mengutuk Ling Wu dan yang lainnya. Wang Chen melihat keheningan dan segera berkata, Sier, jangan main-main lagi. Keempat ahli pedang sudah ada di sini. Cepatlah dan ikuti kami kembali ke Istana Kaisar Roh Pedang. Jangan membuat ayahmu marah. Kau tahu betapa mengerikan kemarahan guru. Cepatlah, ayo pergi. Meskipun Ling Ki tahu bahwa mereka harus kembali kali ini, dia masih enggan di dalam hatinya. Dia memegang tangan Long Chen dengan erat, kukunya hampir menusuk daging Long Chen. Namun, Long Chen sama sekali tidak menanggapi. Dia tahu bahwa sudah waktunya baginya untuk berbicara. Dia tidak menyangka bahwa Ling Ki akan melangkah maju saat ini dan berlutut dengan ringan di depan master pedang Ling Wu. Matanya berkaca-kaca saat dia bersujud kepadanya. Kemudian, dia berlutut dan berkata dengan air mata di matanya, Ayah, si kecil tidak patuh dan membuatmu marah. Dia bersujud lagi. Long Chen tidak bisa menghentikannya. Saat ini, dia tidak memiliki kualifikasi untuk menghentikan Ling Ki. Dia hanya bisa menemani Ling Ki dan mendengarkan apa yang dia katakan. Pada saat itu, dia berkata, Aku. Aku tidak tahu bahwa identitasku akan memiliki begitu banyak masalah dan keterikatan, dan aku benar-benar tidak ingin menanggung semua ini. Aku hanya ingin menjadi wanita biasa, dan kemudian bersama seorang pria yang mencintaiku dan bersedia melindungiku, dan aku bersedia menyerahkan segalanya untuknya. Aku hanya memiliki keinginan kecil ini dalam hidupku. Aku berharap Ayah dapat memenuhinya untukku. Tatapan mata Master Pedang Ling Wu dingin. Matanya yang putih bersih sangat dingin dan tanpa emosi. Ling Si tahu bahwa ucapannya belum cukup. Dia bersujud lagi dan berkata, Sier sangat patuh sejak muda dan tidak pernah menentang Ayah. Tapi kamu tahu bahwa kepribadianku tidak seperti yang kamu harapkan. Aku tidak bisa berjuang untuk memperkuat Istana Kaisar Roh Pedang dan melindungi tempat ini. Aku suka bermain-main, aku tidak dewasa, aku tidak bisa bekerja keras seperti saudara Wang Chen untuk menyenangkanmu. Tapi aku tahu bahwa Ayah mencintaiku dari lubuk hatimu. Aku benar-benar tidak tega menanggung semua yang telah kamu berikan kepadaku. Mungkin takdir sedang mempermainkanmu, aku tidak cocok dengan identitas ini. Aku menyukai orang di sampingku. Aku menghabiskan banyak waktu bersamanya ketika aku dalam masalah terakhir kali. Tanpa dia, aku tidak akan menjadi diriku yang sekarang. Dapat dikatakan bahwa selain Ayah, dia adalah bagian lain dari hidupku. Aku tidak tega berpisah dengannya. Aku berharap Ayah dapat memenuhi hubungan kita. Setelah selesai berbicara, dia terus bersujud. Namun, Master Pedang Lingwu tidak bergerak sama sekali. Long Chen tidak tahan lagi. Tidak peduli siapa orangnya, bahkan jika dia mengangkat Lingki, lalu kenapa? Long Chen tidak tahan melihat Lingki menyiksa dirinya sendiri seperti ini. Dia segera membantu Lingki berdiri tetapi dia tidak menyangka hal ini akan membuat Master Pedang Lingwu marah. Biarkan dia pergi. Ekspresi Master Pedang Lingwu berubah menyeramkan. Suaranya seperti pedang tajam yang menusuk telinga Long Chen. Seketika, telinga Long Chen berdenging. Tubuhnya gemetar dan dia hampir memuntahkan setegup darah. Hanya suaranya saja sudah mampu melukai Long Chen sampai sejauh ini. Ahli Pedang Lingwu ini benar-benar mengerikan. Namun, tatapan mata Long Chen dingin. Dia tidak melepaskan tangannya sama sekali. Sebaliknya, dia menahan rasa sakit dan terus membantu Lingki hingga dia berdiri tegak. Ku bilang, lepaskan dia. Master Pedang Lingwu mendengus dingin, membuat Long Chen terluka lagi. Lingki panik dan segera melepaskan diri dari tangan Long Chen. Dia menatap Long Chen dengan sangat sedih lalu berkata kepada Master Pedang Lingwu dengan air mata di matanya, Ayah, jangan seperti ini. Dia tidak menyentuhku. Long Chen tiba-tiba mengerti mengapa Master Pedang Lingwu begitu marah. Dia pasti melihat bahwa Lingki sudah tidak perawan lagi. Mengenai hal ini, dia tidak bisa berkata apa-apa. Hari ini, sepertinya Master Pedang Lingwu, Ayah Mertuanya, bahkan lebih sulit dihadapi daripada Wang Chen. Jika Long Chen ingin membawa Lingki pergi, langkah terpenting bukanlah mengalahkan Wang Chen, seorang pemuda berbakat dari generasi yang sama, tetapi membuat Ayah Mertuanya menyerah. Bagaimanapun, di hati Lingki, Ayahnya akan selalu menjadi yang utama. Meskipun Long Chen telah mengambil Lingki, dia tidak pernah menyesalinya. Dia tahu dengan jelas bahwa Master Pedang Lingwu telah melatih Lingki sebagai kaisar jiwa pedang. Long Chen tidak tahu apakah Master Pedang Lingwu memiliki perasaan yang tulus terhadap Lingki atau tidak. Jadi mengapa dia harus bersikap sopan kepada pria ini? Dia bukan Ayah Kandung Lingki. Apa yang terjadi hari ini tidak dapat diubah lagi. Long Chen tidak lagi naif. Dia berhenti menatap wajah Master Pedang Lingwu dan berkata kepada Lingki, yang tampak menyedihkan, Lingki, kamu tidak perlu memohon padanya. Itu tidak mungkin. Kembalilah bersama mereka. Dengan identitasmu, mereka tidak dapat melakukan apapun padamu. Dia menggenggam tangan Lingki yang lembut dengan erat sambil menatap wanita itu dengan tatapan tegas. Dia menahan diri untuk tidak membiarkan air matanya jatuh sambil menggertakkan giginya dan berkata, kita berjanji akan bersama selamanya. Tunggu aku. Air mata Lingki jatuh seperti hujan. Hatinya dipenuhi dengan kengganan yang tak berujung. Dia berpikir bahwa mungkin Master Pedang Lingwu akan memberinya sedikit harapan dan memberinya kebebasan, tetapi dia terlalu memikirkannya. Long Chen dapat melihat dengan sangat jelas bahwa itu tidak mungkin. Jika Lingki memohon lagi, itu hanya akan menyebabkan Master Pedang Lingwu melampiaskan amarahnya pada Long Chen lebih banyak lagi. Aku akan menunggumu. Jika kau tidak datang, aku akan menunggumu seumur hidupku. Aku akan menunggu sampai aku mati. Lingki menyeka air matanya dan menatap pria ini dengan bangga. Dia telah menciptakan keajaiban berulang kali. Bahkan jika ini adalah yang terakhir kalinya, tidak peduli seberapa sulitnya, dia tidak akan jatuh. Oke. Long Chen tersenyum. Ia menyeka air mata Lingki. Apalagi yang bisa ia minta jika ia bisa memiliki wanita seperti itu dalam hidupnya. Banyak sekali orang yang menyaksikan saat mereka berpisah. Hanya Master Pedang Lingwu yang tetap tanpa ekspresi. Tiba-tiba dia menatap penguasa istana naga iblis. Mata putihnya tampak sangat dingin saat dia berkata, penguasa istana naga iblis, menurut kesepakatan kita sebelumnya, setelah mereka keluar, mereka tidak akan lagi berada di bawah kendalimu, kan? Dengan kata lain, jika aku membunuh pemuda ini, itu tidak ada hubungannya dengan istana naga iblismu. Penguasa istana naga iblis tertawa. Apa? Long Xing terkejut. Ia bergegas ke sisi penguasa istana naga iblis dan berbicara dengannya dengan intens. Matanya dipenuhi dengan ketidakpuasan. Penguasa istana naga iblis ragu-ragu sejenak sebelum melambaikan tangannya. Tidak, ini adalah wilayah istana naga iblisku. Pemuda ini berada di bawah perlindunganku. Kau tidak boleh menyentuhnya. Long Xing menghela napas lega. Melihat saudaranya yang begitu khawatir padanya, Long Chen tahu bahwa Long Xing benar-benar layak. Jika bukan karena dia, akan sulit baginya untuk bertahan hidup kali ini. Dia tidak lagi naif untuk berpikir bahwa Master Pedang Roh Bela Diri adalah orang baik. Itu tidak mungkin. Sudah beruntung bahwa Master Pedang Roh Bela Diri tidak membunuhnya. Namun, Master Pedang Lingmu jelas tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Matanya yang putih bersih menatap dingin ke arah Long Chen sementara Pedang di telinganya mengeluarkan suara berdenting. Aura mematikan itu menyelimuti Long Chen. Long Chen mengerti bahwa meskipun penguasa istana naga iblis berada di bawah perlindungannya, dia tetaplah seorang ahli tertinggi di istana Kaisar Roh Pedang. Membunuh seorang junior akan menjadi tugas yang mudah. Bahkan jika dia bertindak lebih dulu dan melapor kemudian, apa yang bisa dilakukan penguasa istana naga iblis kepadanya? Sejujurnya, Master Pedang Lingmu sangat penasaran dengan pemuda ini. Dia berasal dari tempat yang rendah seperti semut, tetapi hanya butuh sembilan tahun baginya untuk tumbuh hingga mencapai titik di mana dia pernah mengalahkan Wang Chen. Itu benar-benar mengerikan. Bahkan dalam hal prestasinya saat ini, dia telah jauh melampaui Wang Chen dan dirinya sendiri ketika dia masih muda. Tentu saja, ada pengecualian di tiga alam dan sembilan alam, jadi itu bukan hal yang mustahil. Misalnya, jika jiwa seorang pemuda menyatu, ia dapat mencapai level Long Chen saat ini dalam waktu kurang dari sembilan tahun. Selain itu, orang-orang seperti Lingqi, yang menggunakan metode rahasia untuk bereinkarnasi, pada dasarnya tidak perlu berkultivasi terlalu sering untuk tumbuh ke tingkat ini di usia muda. Yang tidak diketahui oleh Master Pedang Lingmu adalah bahwa Long Chen mencapai levelnya saat ini sepenuhnya melalui pemahaman dan kultivasinya sendiri. Namun, hal ini tidak memengaruhi ketertarikannya pada Long Chen. Pada saat ini, dia melayang di udara saat matanya yang putih bersih menatap tajam ke arah Long Chen. Kekuatan ilahi seorang ahli turun, menyebabkan Long Chen merasa sulit bernapas. Dia berkata dalam hatinya bahwa ini adalah ayah yang dihormati Lingqi sejak dia masih muda. Tetapi pada saat yang sama, Lingqi juga menolaknya. Dia tidak perlu mengjilat Long Chen lagi. Dia menghadapi laki-laki itu dengan wajah cemberut. Lingqi sangat gugup, dan air matanya jatuh seperti hujan. Dia punya firasat bahwa Master Pedang Lingmu akan melakukan sesuatu pada Long Chen saat ini. Melihat Lingqi begitu protektif terhadap pemuda ini, Master Pedang Lingmu tiba-tiba berkata, mungkin kita bisa bicara sendiri. Tidak. Inilah yang paling ditakuti Lingqi. Jika mereka berbicara sendiri, jika mereka tidak mengobrol dengan baik, ayahnya bisa membunuh Long Chen. Bahkan seekor babi pun bisa memahami masalah ini, jadi dia sama sekali tidak bisa membiarkan Long Chen berbicara dengannya sendirian. Bahkan penguasa istana naga iblis menggelengkan kepalanya dan menolak gagasan itu. Ia berkata, yang mulia, Anda harus segera kembali setelah menerima putri Anda. Maafkan saya karena tidak mengantar Anda. Master Pedang Lingmu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku sangat penasaran dengan pemuda ini. Dia ada hubungannya dengan putriku. Apakah aku tidak punya hak untuk berbicara dengannya sendirian? Di bawah tatapan orang banyak, Long Chen tidak terlihat pemarah. Sebaliknya, dia punya nyali untuk melakukannya. Dia menyingkirkan tangan Lingqi yang mencengkeram tangannya dengan erat. Dia menatap lurus ke arah Master Pedang Lingmu dan berkata, silakan. Master Pedang Lingmu menyipitkan matanya. Dia tidak menyangka pemuda ini akan benar-benar setuju. Apakah dia pemarah atau dia terlalu berani? Dia mendengus dan bergerak ke tepi alun-alun besar, membelakangi kerumunan. Long Chen menghibur Lingqi, lalu menegakkan punggungnya dan mendatangi Master Pedang Lingmu. Tidakkah kau tahu bahwa aku bisa membunuhmu di sini? Bahkan penguasa Istana Naga Iblis pun tidak bisa berbuat apa-apa. Master Pedang Lingmu berbalik dan menatap Long Chen dengan mata putihnya yang bersih. Long Chen tidak menyangka bahwa pertemuan pertamanya dengan ayah mertuanya akan seperti ini. Penguasa Istana Naga Iblis benar-benar ingin membunuhnya. Ini benar-benar konyol. Dia tiba-tiba tertawa dan berkata, Jika kamu orang yang begitu hina dan ingin membunuhku dengan tipuan kecil seperti itu, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Sejujurnya, aku tahu bahwa kamu bukan ayah kandung Lingqi dan aku juga tahu identitasnya. Jadi, kau sangat berani, sangat berani. Biasanya, orang muda sepertimu akan mati dengan menyedihkan. Master Pedang Lingmu memotong ucapannya dan berkata dengan tata pandingin. Long Chen tidak menyangkalnya. Dia tidak perlu membuktikan kata-katanya. Sepuluh tahun kemudian, seratus tahun kemudian, jika dia masih hidup, itu akan menjadi bukti terbaik. Tetapi aku ingin berbicara denganmu sendirian karena aku ingin menyingkirkanmu untuk selamanya. Kau tidak tahu betapa pentingnya Lingqi bagi Istana Kaisar Roh Pedangku. Sebagai orang luar, mustahil bagimu untuk membawanya pergi. Ingat, itu mustahil. Dalam hatimu, apakah dia putrimu atau alat untuk menjaga Istana Kaisar Roh Pedang? Long Chen bertanya dengan enggan. Master Pedang Lingmu terkejut. Pikiran pemuda ini sangat jernih. Master Pedang Lingmu mendengus dan menjawab dengan nada meremehkan, sebelum ini, dia adalah putriku. Mulai sekarang, dia akan memikul tanggung jawab yang berat dan hidup untuk Istana Kaisar Roh Pedangku. Long Chen mencibir, Baiklah, kau tidak layak mendapatkan rasa hormatku. Kau bukan ayah yang baik. Kita tidak perlu bicara lagi. Selamat tinggal. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Berhenti. Kata-kata Master Pedang Lingmu bagaikan langit dan bumi, menekan tubuh Long Chen. Seketika, Long Chen melengkungkan punggungnya dan hampir jatuh ke tanah. Energi mengerikan itu benar-benar menekannya, bahkan menghentikan aliran energi di tubuhnya. Energi ini tidak diragukan lagi tajam, seperti bila pedang yang tak terhitung jumlahnya menusuk titik-titik vital Long Chen, membawa bahaya besar bagi Long Chen. Aku tidak mengatakan kau boleh pergi, jadi kau tidak bisa pergi. Suara tenang Master Pedang Lingmu terdengar di belakangnya. Benarkah begitu? Long Chen tertawa terbahak-bahak. Orang ini tidak akan mengerti apa arti tekat dan harga diri bagi Long Chen. Long Chen meraung marah, dan bahkan di bawah tekanan yang kuat, dia masih bisa berdiri tegak. Selangkah demi selangkah, dia meninggalkan jejak kaki yang dalam di tanah. Dengan setiap langkah yang diambilnya, otot-otot di sekujur tubuhnya pecah, dan sisik naga merah darahnya retak. Bahkan wajahnya terluka parah. Namun, ini saja tidak cukup bagi Long Chen untuk berhenti berjalan. Berhenti. Tatapan mata Master Pedang Lingmu dingin. Dia tahu betapa besar tekanan dan rasa sakit yang dihadapi Long Chen sekarang. Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan terluka parah. Orang normal tidak akan memilih untuk melawan di bawah tekanan dan rasa sakit seperti itu. Namun, Long Chen berbeda. Dia seperti binatang buas raksasa yang tidak akan pernah menyerah. Tekanan dari Master Pedang Lingmu tidak berarti apa-apa baginya. Dia tidak berhenti sama sekali. Setelah selusin langkah, tubuhnya hancur berkeping-keping, tetapi dia masih berkata kepada Master Pedang Lingmu dengan bangga, kamu tidak bisa meyakinkanku dengan akal sehat, jadi kamu menggunakan kekerasan. Kamu benar-benar telah kehabisan semua trikmu. Awalnya aku ingin menghormatimu, tetapi jelas, kamu tidak memenuhi syarat lagi. Kamu ingin membunuhku hanya dengan trik-trik ini. Kamu terlalu meremehkanku. Dia dengan mudah keluar dari area kendali Master Pedang Lingmu. Itu semua adalah luka daging. Meskipun lukanya sangat parah, luka itu tidak melukai fondasinya. Dengan kemampuan pemulihannya yang kuat, itu tidak akan menjadi masalah. Master Pedang Lingmu tetap di tempatnya. Matanya penuh dengan niat membunuh, tetapi pada akhirnya, dia menahannya. Dia berpikir sejenak. Jika dia bertindak, Lingki pasti akan membencinya selama sisa hidupnya. Kalau tidak, dia tidak akan melewatkan kesempatan bagus seperti itu. Namun, kegigihan pemuda ini berada di luar imajinasinya. Jika pemuda ini adalah muridnya, dia pasti akan mengaguminya. Sayangnya, dia bukan muridnya. Pemuda ini berani menentangnya tanpa mengubah ekspresinya. Di bawah tekanannya, dia tetap menutup mata dan pergi dengan bangga. Kecuali Longchen, tidak ada pemuda lain seperti dia di dunia ini. Chen, wajah Lingki penuh dengan air mata. Dia memeluk Longchen dengan putus asa. Gaunnya yang seputih salju juga ternoda oleh banyak darah. Kotor. Longchen tersenyum hangat dan menatap wanita dalam pelukannya. Tidak peduli siapa yang dilawannya, selama dia ada di pihaknya, Longchen merasa bahwa dia tak terkalahkan dan tak terkalahkan. Master Pedang Lingmu memandang segala sesuatu dengan dingin. Cinta Lingki adalah penyakitnya. Penyakitnya tidak dapat disembuhkan. Dia tidak pernah menyangka bahwa semuanya akan begitu kejam. Meskipun solusinya sederhana, membunuh pemuda ini pasti akan menyakiti hati Lingki. Master Pedang Lingmu merenung cukup lama. Jika dia tidak menyingkirkan pemuda ini hari ini, itu akan sia-sia bagi Istana Kaisar Pedang Roh. Sejujurnya, dia merasa bahwa Longchen adalah orang baik. Namun, demi Istana Kaisar Pedang Roh, tidak ada ruang untuk negosiasi. Wangchen. Master Pedang Lingmu memikirkan sebuah solusi. Mungkin hanya dengan menggunakan seorang pemuda untuk menghadapi seorang pemuda, dia akan mampu meyakinkan semua orang. Kebencian Lingki padanya tidak akan seberat itu. Dia telah membesarkan putrinya selama bertahun-tahun. Dia adalah anak yang berperilaku baik dan tidak pernah tidak mematuhinya. Mustahil baginya untuk tidak memanjakannya. Namun, dia hanya membuat satu kesalahan dalam hidupnya, dan itu adalah kesalahan yang keterlaluan. Mendengar panggilan gurunya, Wangchen langsung mengerti. Dia melangkah maju beberapa langkah dan menggantikan posisi Master Pedang Lingmu. Dia menatap Wangchen dengan sepasang mata berbinar dan berkata, hari ini adalah hari untuk mengakhiri semuanya. Sebelumnya, kita tidak bisa memutuskan pemenang di antara kita. Hari ini adalah kesempatan yang bagus. Jika kalian punya nyali, mari kita buktikan satu sama lain di depan Lingki, guruku, dan tiga Master Pedang lainnya apakah kalian memiliki kekuatan dan kualifikasi untuk memiliki Lingki. Jika kalian tidak puas, maka mari kita gunakan kekuatan kita untuk memutuskan pemenangnya. Ini adalah provokasi Wangchen. Jika Longchen bahkan tidak bisa mengalahkan Wangchen, bagaimana mungkin dia bisa berbicara tentang menikahi Lingki? Setidaknya di mata Istana Kaisar Roh Pedang, dia jauh dari kata memenuhi syarat. Melihat dia tidak bergerak, Wangchen mencibir, apakah kamu tipe orang yang hanya tahu cara menggertak di belakang wanita? Kupikir aku tidak memperlakukanmu sebagai lawanku. Ternyata kamu sangat lemah. Apakah kamu tidak menyukai Lingki dan ingin mengalahkanku untuk membuktikan bahwa kamu lebih kuat dariku? Bukankah ini keinginanmu seumur hidup? Hari ini, di depan para ahli Istana Naga Iblis dan Istana Kaisar Roh Pedang, ini adalah kesempatan yang bagus. Buktikan padaku, apakah kamu punya nyali? Siapapun dalam posisi Longchen tidak akan mampu menahan provokasi seperti itu. Lingki tahu bahwa dengan temperamen Longchen, dia pasti tidak akan mampu menahannya. Dia akan segera melawan Wangchen untuk membuktikan dirinya. Karena itu, dia dengan cemas berkata, omong kosong, aku tidak suka kekuatannya. Tidak peduli apapun dia, bahkan jika dia orang biasa, aku tetap menyukainya. Bahkan jika kamu mengalahkannya seribu kali, sepuluh ribu kali, itu akan sia-sia. Kemudian, dia menatap Longchen dengan air mata di matanya dan menggelengkan kepalanya. Chen, tolong jangan. Ini hanya penghinaan kecil. Mari kita tahan, oke. Dia benar-benar cemas. Wangchen telah mencapai alam kesengsaraan Nirvana dan kekuatannya telah melonjak. Dia tidak lagi sama seperti sebelumnya. Pada saat ini, jika Longchen bertarung dengannya, dia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Seribu empat ratus empat puluh sembilan. Dia adalah pria yang berdarah panas, tetapi itu tidak berarti dia akan tertipu. Bahkan jika Wangchen mempermalukannya secara lisan, dia tidak akan bisa memaksa Longchen untuk bertarung dengannya. Atas perintah Master Pedang Lingwu, Wangchen mengejek dan mencemoh Longchen, meremehkannya hingga membuatnya tidak berharga. Namun, Longchen tidak menghiraukannya. Dia menangkup wajah cantik Lingqi dengan kedua tangannya dan bertanya tentang keadaannya, memberi tahu apa yang harus dilakukan setelah mereka kembali. Tunggu saja aku. Kalau aku sudah cukup kuat, aku akan segera ke sana. Ya, aku tahu. Aku akan menunggumu. Tubuh dan pikiranku adalah milikmu. Tidak seorang pun dapat mengambilnya dariku, kata Lingqi tegas. Itu adalah perpisahan yang lain. Dia merasa getir dalam hatinya, tetapi dia hanya bisa menanggungnya dalam diam. Semakin banyak Wangchen berbicara, semakin bersemangat dia. Dia mengenal karakter Longchen dan tahu bahwa dia tidak akan pernah menyerah jika menyangkut masalah harga diri, yang paling dia pedulikan. Namun, dia tidak menyangka bahwa Longchen hanya peduli untuk berbicara dengan Lingqi dan benar-benar mengabaikan apa yang dia katakan. Bagaimana dia bisa mengabaikan provokasi seperti itu? Sudah ku bilang banyak, tapi kau masih saja acuh tak acuh. Kelihatannya kau sudah kehilangan harga diri di hadapan rasa takut. Sungguh lelucon jika kau akan pergi ke Istana Kaisar Roh Pedangku dalam waktu setahun. Aku, Wangchen, tidak percaya jika kau berani datang. Wangchen mengucapkan kalimat terakhir dengan tenang. Apakah kamu sudah selesai? Longchen tidak menyerah dan berkata, jika kamu sudah selesai, pergilah. Ekspresi Wangchen tidak berubah saat dia berkata, memang, orang yang pengecut dan tidak kompeten tidak lagi memenuhi syarat untuk melawanku. Setelah hari ini, tindakanmu yang tidak berani bertarung hari ini akan membuat seluruh tiga wilayah dan sembilan alam menertawakanmu. Iya, jika Longchen tidak berani bertarung di depan seorang wanita, orang-orang akan berpikir bahwa Longchen telah kalah. Setelah Wangchen menerobos ke alam kesengsaraan nirvana, dia tidak memiliki keberanian untuk melakukannya lagi. Orang-orang akan menertawakannya. Namun, Longchen sama sekali tidak peduli. Yang ia pedulikan bukanlah hari ini. Hari ini hanyalah perpisahan. Wangchen memang kuat dan keterlaluan, tapi bagaimana lagi? Pertarungan terakhir terjadi setahun kemudian. Jangan bicara padaku tentang setahun kemudian. Jika kau berani datang ke Istana Kaisar Roh Pedangku dalam waktu setahun, aku, Wangchen, akan menulis namaku terbalik. Wajah Wangchen dipenuhi dengan penghinaan saat dia menghina Longchen. Longchen tersenyum tipis. Dia telah menggunakan trik ini berkali-kali untuk memprovokasi Wangchen, jadi bagaimana dia bisa tertipu oleh trik Wangchen hari ini? Dia tahu dia bukan tandingan Wangchen sekarang, tetapi satu tahun kemudian. Si kecil, kembalilah. Longchen tegas. Dia memeluk Lingxi beberapa saat, tidak membiarkannya bersikap lintlan. Dia mengulurkan tangan dan mendorong Lingxi ke arah pendekar Pedanglingu. Air mata Lingxi jatuh seperti hujan, dan wajahnya seperti bunga pir. Namun, ketika dia melihat senyum di wajah Longchen, yang dipenuhi dengan keyakinan, dia menyeka air matanya, dan matanya juga dipenuhi dengan cahaya tekat. Master Pedanglingu mengendalikan Lingqi dan memanggil Wangchen kembali. Masalah hari ini dianggap selesai, tetapi sangat disayangkan dia tidak bisa menyingkirkan bocah nakal ini. Ku dengar kau berkata bahwa kau ingin datang ke Istana Kaisar Roh Pedangku dalam waktu satu tahun dan membawa Lingqi pergi. Master Pedanglingu bertanya dengan acuh tak acuh. Longchen mengangguk tanpa ragu. Ini adalah pernyataan yang berani. Wangchen, yang berada di samping, mencibir, kau hanya membual. Kau bahkan tidak punya nyali untuk melawanku hari ini, tetapi kau berani datang ke Istana Kaisar Roh Pedangku dalam waktu satu tahun. Master Pedanglingu juga meremehkan, tetapi dia punya caranya sendiri. Dia berkata dengan lantang, biarkan aku memberitahu semua orang bahwa satu tahun lagi, putriku, Lingqi, dan muridku, Wangchen, akan mengadakan upacara pernikahan mereka. Pada saat itu, akan ada undangan untuk semua orang, terutama kamu, Longchen. Tunggu undangan pernikahan putriku, aku harap kamu bisa hadir. Longchen mengepalkan tangannya rat-rat saat dadanya terbakar amarah. Lingxi juga ketakutan. Dia ingin melawan, tetapi Master Pedanglingu tidak memberinya kesempatan untuk berbicara sama sekali. Wangchen, yang berada di sampingnya, sangat gembira. Dia berkata dengan emosional, Terima kasih, guru. Muridmu pasti akan memperlakukan Little Si dengan baik. Aku akan memperlakukanmu seribu kali lebih baik daripada orang lain. Men, lumayan. Penguasa Pedang Roh Beladiri mengangguk, menatap Longchen yang marah. Seperti yang diduga, dia telah membuat Longchen marah. Dia sangat puas dengan keputusannya. Senyum tipis muncul di wajahnya saat dia berkata, Ingat, saat undangan tiba di Istana Kaisar Beladiri sejati, kamu harus datang. Istana Kaisar Roh Pedang kami menyambutmu. Setelah berbicara, keempat ahli pedang membawa Lingqi dan Wangchen pergi di bawah tatapan tajam Longchen. Jauh di atas langit, Lingxi ingin menoleh ke belakang untuk melihat pemuda yang terisolasi itu berkali-kali, tetapi Master Pedang Lingwu mengendalikannya. Dia menangis beberapa kali, tetapi ketika dia memikirkan kata-kata Longchen untuk membuatnya lebih kuat, dia merasakan kehangatan di hatinya, tetapi ekspresinya menjadi semakin dingin. Sier, aku tidak bermaksud mengatakan begitu banyak kata-kata yang tidak menyenangkan hari ini. Aku harap kamu tidak menyalahkanku. Wangchen meminta maaf. Lingqi tidak menjawab. Wangchen menggertakan giginya dan berkata, bahkan jika aku menikahimu, itu hanya untuk menstabilkan posisimu di Istana Kaisar Roh Pedang. Kita bukanlah suami-istri sejati. Kamu masih muda, jadi kamu mudah tertipu dan ditipu. Kakak Wangchen memiliki kesulitannya sendiri, jadi aku harap kamu bisa memaafkanku. Aku masih memiliki umur panjang di depanku, dan aku pasti akan membuatmu mengakui aku melalui usahaku sendiri. Aku tidak kalah dengan Wangchen dalam aspek apapun. Sayangnya, Lingqi menatap lurus ke depan dan tatapannya tidak berubah sama sekali. Seolah-olah dia tidak mendengar apa yang dikatakannya. Titik-titik. Setelah mereka meninggalkan Primal Chaos Star City, Wangchen masih berdiri di sana dengan tangan terkepal. Kakak, mereka sudah pergi. Bahkan orang yang ceroboh seperti Long Xing pun tersentuh oleh mereka hari ini. Dia berdiri di samping Wangchen dan berkata tanpa daya. Kali ini, Wangchen benar-benar sendirian. Bahkan Kiten sudah pergi. Adapun Kiten, Longchen sudah memikirkannya. Selama dia bisa kembali, mereka akan tetap menjadi saudara. Setiap orang pernah mengalami masa-masa ketika mereka bingung. Ini bukan masalah pengkhianatan. Tujuan Kiten hidup adalah untuk mendapatkan esensi darah naga Void Universe. Jika dia menyerah karena hubungannya dengan Longchen, itu akan sangat aneh. Longchen berpikiran terbuka dan bukan orang yang berpikiran sempit. Namun, ketika dia sendirian, hatinya masih sangat kosong. Tiba-tiba dia teringat sesuatu dan buru-buru berbalik dan berkata kepada penguasa istana naga iblis yang agung dan perkasa, terima kasih atas perlindunganmu. Jika bukan karena penguasa istana, junior ini tidak akan bisa menyelamatkan hidupnya. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Penguasa istana naga iblis terkekeh dan membelai jenggotnya yang panjang. Dia seperti seorang tetua yang baik hati. Tidak apa-apa. Tidak perlu disebutkan. Namun, ada satu hal yang harus kau pahami sebelum kau pergi. Long Chen sudah menduga hal ini. Bahkan jika Long Xing tidak peduli, bukan berarti rubah tua ini tidak akan peduli. Seperti yang diduga, pihak lain berkata, bisakah kau memberitahuku apa yang kau ambil dari Primal Chaos Star City? Mendengar ini, Long Xing berkata dengan marah, Tuan Istana. Diam. Penguasa istana naga iblis mendengus dan membuat Long Xing menutup mulutnya. Ia kemudian menatap Long Chen dan berkata, aku selalu bersikap adil. Aku membiarkanmu pergi ke kerajaan ilahi Primal Chaosku dan melindungi hidupmu karena aku mengagumimu. Aku tidak punya banyak permintaan. Kau mengambil sesuatu dariku. Aku hanya ingin tahu apa itu. Ngomong-ngomong soal itu, penguasa istana naga iblis tidak bertindak berlebihan. Namun, Long Chen tidak bisa memberitahunya tentang esensi darah naga alam semesta void. Apakah kamu benar-benar ingin tahu? Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari langit. Semua orang mendongak kaget. Di atas awan, ada binatang buas transparan yang tampak seperti ilusi tergeletak di tanah dan berkata dengan nada mengejek. Hati Long Chen bergetar. Benar, itu Kiten. Saat ini, dia seharusnya sudah tahu bahwa yang diambilnya bukanlah esensi darah void universe dragon. Dia tahu bahwa dia ditipu dan ingin membalas dendam. Long Chen panik. Jika Kiten memberitahunya tentang esensi darah void universe dragon, dia akan tamat. Dia, Long Chen, pasti akan mati tanpa tempat pemakaman. Tidak akan ada tempat baginya untuk bersembunyi di tiga wilayah dan sembilan dunia. kepala istana naga iblis tercengang dalam hatinya. Itu karena dia tidak tahu persis apa yang ada di atas awan. Binatang ilahi reinkarnasi adalah binatang ilahi kuno. Pada dasarnya, tidak ada yang mengetahuinya. Bolehkah aku bertanya apa itu? Penguasa istana naga iblis menenangkan dirinya dan berkata dengan dingin. Long Chen sangat gugup. Dia menatap Kiten. Pada saat ini, Kiten menatapnya. Karena tidak mampu menghadapi tatapan tajam Long Chen, dia buru-buru mengalihkan pandangannya. Dia seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan dan tidak berani menatap Long Chen. Tepat saat Long Chen sedang gugup, Kiten tertawa keras. Tawannya mengguncang langit dan bumi. Semua orang merasakan jiwa mereka bergetar. Kemudian, Kiten berkata tanpa ragu, dia tidak mendapatkan apapun. Dia hanya jatuh ke dalam perangkapku. Aku membiarkannya keluar. Haha. Setelah mengatakan itu, sosoknya perlahan menghilang ke dalam awan. Penguasa istana naga iblis membubung ke langit. Namun, dia terkejut saat mengetahui bahwa binatang aneh itu telah menghilang. Untuk sesaat, suasana menjadi sunyi tak tertandingi. Long Chen menghela napas lega dalam hatinya. Kiten tidak ingin jutaan orang mengejar Long Chen. Sebaliknya, dia dengan cerdik membantu Long Chen keluar dari masalah. Penjelasan ini sepenuhnya masuk akal karena sifat misterius Kiten. Long Chen, apa yang terjadi? Tanya penguasa istana naga iblis dengan kaget. Long Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku juga tidak tahu. Kupikir itu petah harta karun. Aku tidak menyangka itu akan dirilis. Long Xing juga teringat bahwa ketika dia berjaga di luar, dia memang melihat seekor binatang raksasa transparan keluar dari dalam. Dia mempercayainya dalam hatinya dan langsung berkata, Sepertinya aku juga melihat binatang raksasa ini keluar dari gua itu. Aku tidak menyangka itu akan dilepaskan olehmu. Kesadaran pun muncul dalam dirinya. Penguasa istana naga iblis merenung sejenak. Pandangannya menyapu Long Chen dan Long Xing beberapa kali. Karena sifat misterius binatang ilahi reinkarnasi, penguasa istana naga iblis memilih untuk mempercayainya pada akhirnya. Long Chen tidak dapat tinggal di istana naga iblis lebih lama lagi. 1450 Pada hari ini, langit di atas istana naga jahat di bintang kaisar, istana kaisar bela diri, dan langit kembali cerah. Istana naga jahat yang merosot bangkit dengan bintang baru, Long Chen. Setelah ia memperoleh tempat pertama dalam peringkat naga tersembunyi, posisinya naik ke puncak. Ia menjadi terkenal di 3000 istana. Semua orang bangga menjadi murid istana naga jahat. Mereka menjadikan Long Chen, master istana naga jahat muda, sebagai idola mereka. Namun, setelah Long Chen meninggalkan istana naga jahat, popularitas peringkat naga tersembunyi perlahan meredah. Selain Long Chen, istana naga jahat tidak memiliki bakat luar biasa lainnya. Oleh karena itu, ada banyak batasan. Meskipun ada banyak orang yang mencoba mengjilat Long Chen, ada juga banyak orang yang menentangnya, yang dipimpin oleh istana dewa surgawi dan aulah hukuman. Awalnya, Long Chen tidak berencana untuk tinggal lama di kota kekacauan primal bintang sembilan. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia akan pergi selama setahun. Banyak hal bisa berubah dalam setahun. Misalnya, setelah istana naga jahat naik ke puncak dalam peringkat naga tersembunyi, karena hilangnya Long Chen dan pembatasan raksasa seperti istana dewa surgawi dan aulah setan gila, posisi mereka secara bertahap jatuh hingga hari ini. Nama Long Chen mengguncang tiga wilayah dan sembilan alam di kota kekacauan primal bintang sembilan. Namun, istana kaisar bela diri adalah tempat yang aneh. Informasi yang paling penting biasanya dikirim ke istana dewa bela diri. Sebaliknya, tingkat bawah dari tiga ribu istana tidak tahu banyak tentang ini. Yang terkuat dari tiga ribu istana hanya dua ahli alam kesengsaraan nirvana. Salah satunya bahkan adalah tetua tertinggi pertama dari istana dewa bela diri. Oleh karena itu, informasi tersebut tidak perlu dikirim ke sini. Kecuali berbagai master istana mengambil inisiatif untuk mendapatkan informasi ini, mereka tidak akan memenuhi syarat. Badai besar yang disebabkan oleh Long Chen telah melampaui batas pengetahuan mereka. Mereka tidak tahu bahwa kaisar bela diri telah memanggil Long Chen. Bagi orang-orang di istana dewa bela diri, orang terkuat di istana naga jahat tempat Long Chen berada hanya berada di lapisan ketujuh alam bela diri ilahi. Tidak perlu memperhatikannya. Hari ini, sesuatu yang besar terjadi di istana naga jahat. Pada saat ini, hampir semua petinggi istana naga jahat berkumpul di panggung kenaikan awan, menatap dengan gugup ke arah sekelompok orang. Di antara mereka, Shen Tuhong, Wu Yang, Wu Yue, Qin Feng, dan yang lainnya ada di sana. Ada juga wakil kepala istana, Tetua, dan sebagainya. Banyak orang dari istana naga jahat berkumpul di bawah. Bajingan istana naga jahat, aku akan mengatakannya lagi. Cepat serahkan Ye Zheng. Kalau tidak, kami tidak akan bersikap sopan lagi. Orang yang berbicara adalah seorang pria parubaya dengan penampilan tegas dan tubuh tinggi. Ia mengenakan pakaian kuning dan memiliki aura gagah berani. Meskipun ia tidak terlihat biadab, ada aura mendominasi yang terpancar dari tulang-tulangnya. Tatapan matanya yang dingin membuat jantung orang lain berdebar-debar. Di sampingnya, ada beberapa orang dengan kultivasi yang sama. Bahkan ada orang-orang dari aula hukuman yang ada di sana untuk mendukung mereka. Sen Tuhong menelan ludah dengan gugup. Lemaknya bergoyang saat dia berkata, semua orang dari aula dewa surgawi, muridku telah pergi ke menara uji tertinggi untuk berkultivasi. Hentikan omong kosongmu. Orang-orangku telah menjaga menara ujian tertinggi. Aku belum melihatnya masuk, kultivator berpakaian kuning itu marah. Seniman bela diri setengah baya berpakaian kuning itu marah besar. Matanya yang merah darah menatap dingin ke arah Sen Tuhong dan berkata, Sen Tuhua, anakku bukanlah seseorang yang bisa mati begitu saja. Berani membunuh anakku, Ye Zeng itu benar-benar telah memakan isi perut macan tutul. Ada juga saudara yang dari balai hukuman di sini untuk bersaksi bahwa Ye Zeng telah melakukan kesalahan besar. Bahkan jika kaisar surgawi sendiri datang, dia tidak akan bisa menyelamatkannya hari ini. Orang-orang di sampingnya tersenyum, Saudara Jiang, mengapa membuang-buang napas untuk orang-orang di aula kecil? Mereka bahkan berani membunuh Jiang ya? Menurut pendapatku, kita harus menghancurkan istana naga jahat. Mereka bahkan berani menyentuh orang-orang di aula dewa surgawi kita. He he, kamu tidak tahu. Mereka mengandalkan fakta bahwa pemimpin mereka adalah yang pertama di peringkat naga tersembunyi, Long Chen. Namun, Long Chen sudah lama meninggal di suatu tempat, tetapi mereka masih menganggapnya tidak penting. Dengan itu, orang-orang di aula dewa surgawi dan aula hukuman tertawa terbahak-bahak. Sentu Hongdan yang lainnya merasa gugup. Tiba-tiba, dia berkata dengan sedikit marah, Jiang ya adalah sampah. Senior Ye menegakkan keadilan atas nama surga dengan membunuhnya. Dia pantas mati. Jiang ya membantai lebih dari selusin murid istana naga jahat kita terlebih dahulu, dan Senior Ye membunuhnya setelah itu. Itu bukan kejahatan. Apakah kalian balai hukuman hanya tahu cara melanggar hukum untuk keuntungan pribadi? Berani sekali kau. Kultifator berpakaian kuning itu berteriak dengan marah. Suaranya menggelegar, menyebabkan orang-orang di istana naga jahat menutup mulut mereka. Namun, wajah mereka masih dipenuhi amarah. Jiang ya itu sangat sombong di wilayah istana naga jahat. Metodenya sangat kejam. Dia membunuh lebih dari selusin murid istana naga jahat. Ye Zheng kebetulan lewat dan membunuhnya dengan marah. Menurut hukum 3000 aula, tindakan Ye Zheng bukanlah kejahatan besar. Sebaliknya, itu adalah kesalahan dari pendidikan kultifator berpakaian kuning itu. Namun, di zaman sekarang, siapa yang masih peduli dengan hukum. Hari ini, kultifator berpakaian kuning membawa orang-orang dari balai hukuman untuk membalas dendam. Dia tidak peduli dengan hal lain. Dia melangkah maju dan berkata, aku akan mengatakannya sekali lagi. Serahkan Ye Zheng. Kalau tidak, kalian masing-masing di panggung kenaikan awan akan memotong lengan. Jika kalian tidak melakukannya, aku yang akan melakukannya. Setelah berkata demikian, dia mengamati kerumunan. Ye Zheng tidak keluar, dan orang-orang tidak memotong lengan mereka. Kultifator setengah bayah berpakaian kuning itu sangat marah. Dia menyerbu kerumunan tanpa berkata apa-apa. Dengan kultifasinya di alam bela diri ilahi tingkat delapan, tidak ada yang bisa menghentikannya. Dalam sekejap, puluhan lengan membubung ke langit. Orang-orang di istana naga jahat berteriak. Mundur. Sen Tuhong sangat terkejut. Tubuhnya gemetar saat melihat pemandangan berdarah itu. Tepat pada saat ini, seniman bela diri berpakaian kuning melihatnya dan tertawa keras. Di bawah tatapan ngeri semua orang, dia meraih Sen Tuhong dan mengangkatnya. Dengan suara pa, seluruh tubuh Sen Tuhong berlumuran darah, dan dia berguling ke arah rekan-rekan seniman bela diri berpakaian kuning lainnya seperti bola. Yezeng, kalau kamu tidak keluar, aku akan memperlakukan babi gendut ini seperti bola dan menendangnya sampai kempes. Kultifator berpakaian kuning itu tertawa keras. Di seberangnya, salah satu kultifator Aula Dewa Surgawi bergegas keluar. Dia tertawa keras dan menendang Sen Tuhong lagi. Sen Tuhong menjerit dengan sedih dan terbang menuju kultifator berpakaian kuning itu. Darah berceceran di mana-mana. Melihat pemandangan berdarah ini, kerumunan menjadi marah. Banyak anak muda ingin bergegas maju, tetapi mereka semua dihentikan oleh generasi yang lebih tua. Mereka tahu bahwa tidak peduli siapa yang maju, mereka hanya akan mengirim diri mereka sendiri ke kematian saat menghadapi para kultifator kuat dari Aula Dewa Surgawi. Berhenti. Yezeng bergegas mendekat dari jauh, matanya hampir keluar dari rongganya. Para kultifator berpakaian kuning Yezeng telah memasuki alam bela diri ilahi tingkat ke-7, tetapi itu masih belum cukup bagi mereka. Ketika Yezeng bergegas ke sisi Sen Tuhong, matanya memerah ketika dia melihat bahwa dia telah disiksa hingga berdarah-darah. Dia marah, tapi apa yang bisa dia lakukan? Dia masih belum sebanding dengan mereka. Mengapa kamu keluar? teriak Sen Tuhong. Di matanya, Yezeng sama seperti Longchen. Mereka berdua adalah harapan istana naga jahat. Tuan, maafkan aku. Saat Longchen kembali, dia akan mendukung istana naga jahat. Aku tahu dia akan membalas dendam untukku. Dia mengepalkan tinjunya dan mendorong Sen Tuhong ke arah kelompok istana naga jahat. Kemudian, dia berdiri dengan bangga di tengah pengepungan para kultifator Aula Dewa Surgawi dan Aula Hukuman. Dia berkata dengan bangga, benar sekali. Aku membunuh putramu karena dia sampah dan tidak punya pilihan selain mati. Aku sama sekali tidak menyesalinya. Satu-satunya penyesalanku adalah aku tidak bekerja lebih keras dan menjadi lebih kuat untuk membunuh kalian bajingan. Dia bangga. Namun, kesombongan ini membuat para kultifator Aula Dewa Surgawi tertawa terbahak-bahak. Kau pikir kau sedang berakting, dasar bajingan kecil. Kekuatan dunia seniman bela diri berpakaian kuning itu terpancar keluar, menekan kehendak langit dan bumi milik Yezeng, membuatnya hampir mustahil baginya untuk bergerak. Kekuatan dunia terkumpul di tangannya, dan tanpa sepatah kata pun, dia menerkam ke arah Yezeng, meninju tubuh Yezeng. Pa, 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 terdengar beberapa suara keras organ-organ dalamnya hancur, dan seluruh tubuhnya hampir hancur berkeping-keping. Pada saat itu, tatapan Yezeng goyah. Ia hampir kehilangan kilaunya. Namun pada akhirnya, ia bertahan. Ia jatuh ke tanah dengan lemah, hanya dengan sedikit kesadaran yang tersisa. Bawa dia kembali dan biarkan aku menggunakan pil obat untuk menghidupkannya kembali. Lalu, lempar dia ke dalam formasi api surgawi umu ekstrim dan bakar dia seumur hidupnya. Aku tidak pernah menyangka dia akan keluar. Beraninya kau membunuh anakku. Aku akan membuatmu menyesal telah dilahirkan. Sulit bagi formasi api surgawi umu ekstrim untuk membakar orang sampai mati, tetapi itu akan menyiksa mereka. Penyiksaan tanpa akhir. Ini adalah bentuk penyiksaan yang paling kejam. Anakku, bunuhlah dirimu sendiri. Air mata Sentuhong mengalir di wajahnya. Mereka adalah kelompok yang lemah. Sebelum Istana Dewa Surgawi, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Hari ini, mereka sudah putus asa. Bukan hanya Sentuhong yang putus asa, tetapi para murid Istana Naga jahat juga putus asa. Ini adalah dunia yang kejam yang tidak peduli dengan benar atau salah. Hanya kekuatan yang menentukan segalanya. Long Chen telah memberitahu mereka hal ini sejak lama. Tetapi sekarang, mereka memahaminya lebih dalam. Tepat saat orang-orang olah Dewa Surgawi pergi dengan bangga, dua titik cahaya dengan cepat mendekat dari cakrawala. Yang paling mengejutkan semua orang adalah bahwa dalam sekejap mata, dua sosok berhenti di antara mereka dan orang-orang olah Dewa Surgawi menghadap mereka. Salah satunya adalah seorang pemuda dengan ekspresi damai. Dia memiliki senyum tipis di wajahnya. Matanya sedalam laut. Melihat pemuda ini, semua orang mengira mereka sedang bermimpi. Long Chen Palace Master tenggorokan semua orang kering. Mereka mengucapkan kata-kata ini dengan linglung. Beberapa bahkan menyekam mata mereka. Ketika semua orang menyadari bahwa semua orang terkejut, mereka akhirnya memastikan bahwa pemuda yang tak terkalahkan yang mereka hormati akhirnya kembali pada saat yang genting ini. Long Chen tidak menyangka akan ada formasi sebesar itu. Dia tersenyum dan berkata, Kenapa? Kalian semua tahu bahwa aku akan kembali, jadi apakah kalian siap menyambutku? Petik 2 Berbicara sampai di sini, senyum di wajahnya berangsur-angsur menghilang. Karena dia melihat banyak lengan orang yang terkoyak. Si tua gendut, sentuhong, berlumuran darah. Dia hampir tidak bernapas. Long Chen tidak tahan melihat orang-orangnya sendiri diganggu, terutama di depan pintunya. Tidak apa-apa jika dia diganggu oleh Istana Kaisar Roh Pedang di luar, tetapi ketika dia kembali ke rumah, anggota keluarganya masih diganggu. Long Chen tidak bisa menghadapi Istana Kaisar Roh Pedang, tetapi... selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.